selamat datang kembali teman-teman selamat datang kembali buat para peserta FDE 2021 terima kasih juga yang sudah hadir perwakilan lembaga yang sudah hadir dan juga seluruh pengisi acara yang juga sudah hadir di acara FDE 2021 ini ya dan juga terima kasih untuk kawan-kawan lembaga yang juga sudah mendukung gelang dunia ini ada IKOPIN, ASEAN Solidarity Economy Council atau ASEC, Lembaga Studi Pengembangan Kekoperasian Indonesia atau LSP2I Platform Koperasi Digital Kodi, PPKL Jakarta Selatan, Seeker Innovation Hub dan banyak lagi lembaga lainnya acara ini juga terlaksana berkat kerjasama banyak lembaga yang berkenan untuk mendukung menjadi pemateri dan moderator untuk setiap sesi yang ada sebenarnya perkenalkan juga saya Bima yang akan menjadi MC pada sore hari ini pada sore hari ini kita akan mulai sesi kedua, sesi diskusi kedua dengan judul ada demokrasi ekonomi, ekonomi kerakyatan, ekonomi Pancasila dan ekonomi kooperasi kemana kita harus melangkah jadi banyak istilah-istilah tentang ekonomi kayak gitu yang akan kita, ekonomi alternatif begitu yang akan kita bahas pada sore hari ini mohon maaf juga sebenarnya di sesi tadi ketika istirahat itu harusnya ada live music gitu nah namun karena sebenarnya yang mengisi itu sudah ada tempatnya namun karena pengisi acaranya sedang ada keperluan lain yang tidak bisa ditinggalkan karena keluarganya juga sakit gitu, perlu untuk dirawat gitu dan kebetulan pengisinya dua orang dan dua-duanya keluarganya sedang juga dirawat gitu di rumah dan juga di rumah sakit sehingga belum bisa untuk hadir, untuk bisa untuk mengisi live music gitu padahal sebenarnya kita sudah siapkan gitu namun belum bisa nah, untuk sekarang kita lanjut saja ke langsung acara sesi diskusinya kedua dan mohon maaf juga ini tadi terlambat 15 menit kayak gitu moderator pada sore hari ini di diskusi sesi kedua adalah Mas Sena, M Sena Lubdika, salah satu co-founder GAPATMA Halo, Mas Sena? ya halo oke, mungkin bisa langsung saja potensi diskusinya dimulai, silahkan Mas siap terima kasih Mas Sena Lubdika untuk intronya, ya pengenalakan semuanya nama saya M Sena Lubdika, beberapa abu sudah kenal dari sesi sebelumnya tapi kalau yang baru kabuh nama saya M M Sena Lubdika saya adalah co-founder GAPATMA sekaligus untuk kali ini di sesi sore hari ini adalah moderator dari sesi kedua yaitu seperti yang sudah Mas Bima sampaikan ada intinya sesi ini kita pengen mendiskusikan kenapa ada berbagai istilah yang bisa jadi sama, bisa jadi beda tapi seringkali menjadi istilah yang kita gunakan untuk merepresentasikan ekonomi yang kita bayangkan atau kita inginkan entah inginkan dalam konteks berdasarkan konstitusi, berdasarkan ya impian kita bersama atau fondue fathers dan ya ininya suatu itu bentuk ideal yang coba kita pengen wujudkan nah disini sudah hadir ada tiga narasumber yang sudah berpengalaman di bidangnya ada Pak Revision Baswir dari pusat studi ekonomi kelayatan UGM dan juga beliau guru dosen di pusat studi ekonomi selamat sore Pak Revision Baswir selamat sore terima kasih sudah bersedia bergabung berikutnya ada Pak Untung dari Basuki dari LSP2I selamat sore selamat sore salam kooperasi salam kooperasi berikutnya ada Pak Yoyok Pak Hendro Santoyo dari School of Democratic Economics selamat sore Pak Hendro selamat sore masih sudah bersedia hadir juga ya disini kita akan langsung masuk ke lalu diskusi pertama yaitu kita akan menyampaikan satu persatu dari para narasumber dengan 15-20 menit setelah sesi presentasi ketiganya selesai baru kita akan masuk ke diskusi jadi nanti teman-teman bisa memberikan pertanyaan dimana pertanyaannya itu lewat nah ini Mas Dimas sudah share di chat seperti sesi-sesi sebelumnya tapi kalau yang baru gabung intinya kalau dalam FDE ini Festival Demokrasi Ekonomi ini kita akan menggunakan tools yang namanya Slido Slido ini adalah tempat dimana teman-teman bisa nanya bisa menuliskan pertanyaan sekaligus kalau belum kepikiran mau nanya apa bisa nge-vote atau nge-like pertanyaan yang oh orang ini nanya bagus nih saya gak kepikiran dia udah nge-like aja supaya yang paling atas like yang paling banyak akan kita utamakan untuk jadi pertanyaan karena waktu kita terbatas jadi mungkin tidak semua pertanyaan bisa kita jawab nanti akan sering diingatkan oleh Mas Dima begitu kita akan mulai dari Pak Somi mohon Pak Somi waktu dan tempat diberikan oke selamat sore assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam ya eh tema yang dibahas sore ini saya kira cukup mengejutkan saya gitu ya karena semua judul di jentreng-jentreng gitu hahaha ada ekonomi Pancasila ada ekonomi pernyataan ada demokrasi ekonomi ada ekonomi kooperasi gitu ya maka eh memenuhi permintaan ya ya Pak Atma saya juga akhirnya membuat PPT ya yang lebih kurang gitu ya berjudul serupa dan saya harapkan apa yang saya sampaikan bisa membantu menjelaskan ya apa itu ekonomi Pancasila apa itu ekonomi pernyataan apa itu demokrasi ekonomi ya dan apa itu ekonomi kooperasi gitu ya jadi ya saya kira saya akan mulai ya dengan bisa lihat ya peserta semua bisa Pak bisa ya ya jadi ya inilah judul PPT saya ya karena memenuhi permintaan Pak Anitya ya nah eh kalau dari judul ini ya kan kelihatan ya saya dari awal sebetulnya ingin mengatakan bahwa apa yang dimaksud dengan ekonomi Pancasila itu sama dengan ekonomi pernyataan dan sama dengan demokrasi ekonomi ya nah tapi ini tentu ada elaborasi yang jadi nah eh kita bisa mulai dari sini ya ya jadi kalau kita bicara Pancasila kita akan bertemu dengan 5 sila dan salah satu silanya adalah sila kerakyatan hanya saja ya selama ini memang ada simpang siur harus diakuin jujur simpang siurnya dimana simpang siurnya pertama ada sekelompok yang ketika berbicara ekonomi Pancasila mereka menjabarkan ekonomi Pancasila itu sesuai dengan sila-sila yang ada jadi sila ketuhanan itu dijabarkan secara ekonomi artinya apa sila kemanusiaan secara ekonomi artinya apa sila persatuan artinya apa dan seterusnya nah ini bahwa saya ada problematik ya cara-cara seperti itu kenapa ini mengingatkan saya kepada metode ya penafsiran Pancasila yang dilakukan oleh order baru gitu ya dengan munculnya apa yang diskenal sebagai Eka Prasertia Pancakarsa kenapa ini problematik karena sebenarnya ya yang namanya tafsiran Pancasila itu ya harusnya disari di undang-undang dasar gitu kenapa? karena Pancasila kan tercantum di pembukaan undang-undang dasar jadi jangan di karang-karang lagi gitu ya jangan dicari-cari sendiri dibuat-buat gitu oke jadi ekonomi Pancasila oke ya kita setuju namanya mencakup kelima sila tetapi kalau bicara penafsirannya ya kembali ke undang-undang dasar gitu ya jangan di buat-buat di karang sendiri gitu nah sekarang ada lagi istilah ekonomi kerehatan ya sebenarnya kan dari kelima sila ini kelihatan gitu ya ada sila keempat kerehatan gitu tapi ini juga problematik gitu kenapa? karena di masyarakat ketika mendengar kata-kata ekonomi kerehatan ada tafsiran ya tafsiran yang juga menggunakan perasaan gitu artinya apa? ekonomi kerehatan lalu ditafsirkan sebagai kaki lima pedagang kecil ya dan sejenisnya gitu nah ini problematik lagi gitu sehingga saya punya kesan ya bahwa masyarakat kita ini pada dasarnya saya nggak begitu paham Pancasila gitu ya jadi sila kerakyatan itu kok tiba-tiba lari ke UKM sebenarnya kan aneh sekali gitu ya kenapa? karena kerakyatan yang dimaksud dalam Pancasila itu sudah jelas ya asosiasinya itu adalah demokrasi gitu ya itu adalah pendelasannya dari Bung Hatta bahwa yang dimaksud dengan kerakyatan itu adalah kedaulatan rakyat dan itu artinya adalah demokrasi makanya ketika kita bicara mengenai Batang Tubuh ya itu kita ketemu ya dengan pengungkapan yang jelas-jelas bicara mengenai demokrasi gitu ya ini nanti akan saya jelaskan lebih rinci nah lalu kita masuk ke Batang Tubuh undang-undang dasar ya jelas ada ketemu ya di penjelasan pasal 33 ada istilah demokrasi ekonomi dan kemudian di tempat yang sama kita juga ketemu dengan istilah operasi jadi beginilah kira-kira ya gambaran singkat sebagai pengantar untuk melihat bagaimana hubungan antara ekonomi Pancasila ekonomi Pancasila ekonomi Pancasila demokrasi ekonomi dan kooperasi ini nah sekarang mari kita masuk sedikit lebih dalam sebenarnya yang jauh lebih penting ya bukan soal judul ya mau ekonomi Pancasila mau ekonomi Pancasila mau ekonomi Pancasila mau demokrasi ekonomi ya sebenarnya yang paling penting dipahami betul ini adalah ya sebenarnya yang dimaui oleh para pendiri bangsa dengan Pancasila dengan sila kerajaan dengan demokrasi ekonomi sebenarnya itu apa ini jauh lebih mendasar dan saya menyimpulkan ya Pancasila dirumuskan sebagai dasar negara untuk melikuidasi struktur ekonomi kolonial bukan untuk melestarikannya jadi ini jelas ya kenapa karena Pancasila itu kan ada latar belakang historisnya ya jadi Pancasila bukan sesuatu yang muncul begitu saja tanpa konteks ada latar belakang historisnya latar belakang historisnya adalah perjuangan untuk meraih kemerdekaan jadi nggak lucu ya kalau Indonesia merdeka ya masih meneruskan struktur ekonomi kolonial kita merdeka itu bukan hanya sejarah deklarasi ya menjadi merdeka kemudian dengan merdeka kita lalu bisa melakukan transformasi ya meninggalkan era kolonial masuk ke era merdeka nah untuk itu maka agenda pentingnya sebenarnya adalah melikuidasi struktur ekonomi kolonial apa itu yang dimaksud dengan ekonomi kolonial jadi salah satu teori ya yang menjelaskan bagaimana struktur ekonomi Indonesia sebagai warisan dan era kolonial itu adalah teori yang dikenal sebagai teori ekonomi ekonomi dualistik dalam teori ini ya yang ditulis tahun 1930 dijelaskan gitu bahwa kapitalisme yang hadir di Indonesia bukan kapitalisme yang tumbuh dari dalam tetapi sesuatu yang diimpose dari luar yang dibawa oleh pihak kolonial yang dibawa oleh VOC ya jadi VOC itu sendiri adalah agen ya terpenting dari kapitalisme nasional mereka ini yang membawa ke Indonesia mereka yang memperkenalkan dan mengembangkan termasuk ketika mereka mulai melakukan liberalisasi ya nah jadi di Indonesia sendiri ya belum ada benih-benih tanda-tanda bahwa Indonesia itu siap untuk bertransformasi masuk ke dalam kapitalisme gitu kita masih agraris ya belum ada industri sehingga mustahil kita bisa meloncat ya dari era agraria yang feudalistik ini ke kapitalisme gitu nah cuma ya jelasin oleh buke ketika dua sistem ini hidup bergampingan ya antara yang kapitalis dengan yang pra-kapitalis maka yang kapitalis ini sifatnya superior dan menindas sementara yang pra-kapitalis bersifat inferior dan terbelakang oke nah inilah yang mau dikoreksi ya oleh para pendiri bangsa kita dengan merumuskan panjang sisi lagi ya bagaimana caranya agar perekonomian Indonesia ya tidak terus-menerus ditandai oleh adanya ya dua sistem yang berbeda yang satu superior dan menindas yang satu lagi inferior dan terbelakang kalau apa jalan kedua yang ditawarkan nah dengan berangkat dari perangkat sila khususnya sila keranyakan maka kita bisa baca disini ya para pendiri bangsa kemudian ya jelas-jelas sebut kata-kata demokrasi ekonomi ya Bung Karno dengan jelas mengatakan kita tidak bisa menciptakan sebuah masyarakat yang adil dan makmur hanya dengan demokrasi parlementer kita bisa jelas menciptakan demokrasi ekonomi ini secara implisit mengatakan kepada kita bahwa paham keranyakan ya sila keempat itu itu agak berbeda gitu ya dengan demokrasi iberal kenapa? demokrasi indonesia tidak hanya menyangkut bidang politik demokrasi indonesia selain punya sisi politik juga punya sisi ekonomi inilah yang terungkap ya dengan munculnya istilah demokrasi ekonomi jadi indonesia misalnya perhari ini tidak bisa mengaku-ngaku sebagai negara demokratis kalau kita menggunakan definisi ya ada demokrasi politik dan ekonomi mungkin secara politik ada proses demokrasi tapi secara ekonomi masih jauh sekali terbelakang pengata juga menggunakan ungkapan yang sama demokrasi politik saja tidak dapat menyelesaikan persamaan dan persaudaraan di sebelah demokrasi politik harus pula berlaku demokrasi ekonomi ya jadi jelas ya pandangan para pendiri bangsa mengenai ya demokrasi indonesia yang bercabang dua politik dan ekonomi nah gagasan-gagasan pendiri bangsa inilah kemudian yang diturunkan yang dituliskan secara legal dalam penjelasan pasal 33 ya jadi tidak lagi hanya pendapat pribadi yang ditanok tidak lagi pendapat pribadi pengata tapi sekarang ini sudah menjadi ya amanat konstitusional karena jelas-jelas ditulis dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi ya mudah-mudahan bisa diikuti bagaimana tadi urutan sejak dari pancasila, lima sila, lalu sila keempat keranyakan lalu buatan tubuh ya masuk ke penjelasan pasal 33 ketemu dengan ungkapan demokrasi ekonomi ya nah kalau kita baca secara lengkap maka kita juga akan bertemu dengan ungkapan kooperasi kenapa? karena di penjelasan pasal 33 ya setelah dikatakan produksi dikerjaan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan atau penilikan anggota utama masyarakat kemakmuran masyarakat yang diutamakan bukan kemakmuran orang seorang dan ini kan banyak ya bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah kooperasi jadi kira-kira ya kalau saya gambarkan ya demokrasi ekonomi adalah ajarannya sementara penerjemahannya secara mikro secara mikro itu ketemu dengan lembaga yang namanya kooperasi jadi kooperasi itu adalah model ya model dari pengamalan demokrasi ekonomi pada tingkat mikro pada tingkat makro maka kita akan bertemu nanti ya dengan penjelasan dari pasal 33 secara terinci oke nah tapi yang jadi masalah adalah ya walaupun ini adalah amanat undang-undang dasar yang jadi masalah bahwa kita sudah terlanjur ya lagi-lagi melakukan salah-salah ketika bicara demokrasi yang dibicarakan aja demokrasi politik di fakultas ekonomi ya tidak ada pelajaran mengenai demokrasi ekonomi di visipo juga orang tidak belajar demokrasi ekonomi artinya apa? artinya kita sampai pada situasi dimana kita tidak paham lagi gitu ya apa yang diamanakan oleh konstitusi karena memang tidak pernah dipelajari ya padahal ya ini adalah sesuatu hal yang sangat populer yang dibahas secara internasional sampai hari ini gitu ya dan banyak buku-buku yang ditulis nah ini contoh ya beberapa buku dan ini banyak buku baru ya bukan buku-buku lama artinya apa? diskusi mengenai demokrasi ekonomi ekonomi kelahatan, ekonomi Pancasila sebenarnya bukan sesuatu yang ya murni asli Indonesia gitu ini adalah wacangan yang rasional ya yang dikenal dan didiskusikan di banyak negara gitu ya dan kalau kita lihat buku-buku ini ya jelas buku-buku ini bahasa Inggris artinya apa? diskusi mengenai demokrasi ekonomi itu sangat populer gitu baik di daratan Eropa maupun di Amerika gitu ya termasuk di Jepang, di Korea ya nah kita yang mencantumkan ini di dalam undang-undang dasar justru ya merasa asing gitu merasa tidak begitu kenal nah ini adalah problem oke nah mari kita lihat sekarang nah ini pengertian ya dari demokrasi ekonomi ya jadi intinya ya seperti saya katakan tadi karena Pancasila itu untuk mengoreksi struktur ekonomi kolonial maka ya dengan gagasan ya demokrasi ekonomi intinya kita ingin ya memindahkan kekuasaan untuk mengambil keputusan dari tangan para pemilih saham perusahaan pada para anggota masyarakat yang meliputi baik para pekerja para musumen pemasok ya masyarakat sekitar dan masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya ya jadi ini ini adalah definisi yang sangat umum ya yang kemudian dicabarkan oleh para pendiri bangsa dengan merumuskan ya ketiga pasal di dalam pasal 33 nah sekarang kita ya sebenarnya sudah dapat gambaran yang jelas ya jadi makanya apa seringkali saya dapat pertanyaan ya konkretnya bagaimana gitu apa yang harus dilakukan nah ini pertanyaan-pertanyaan seperti itu pertanyaan aneh ya kenapa? karena sudah tertulis gitu coba kita juga gak begitu familiar dengan undang-undang dasar nah ini kan problem lagi ya jadi saya begitu dapat undangan ya lalu dapat satu kata gitu dapat mahas saya langsung ngerti maksudnya ya ya sudah jelas ya dapat mati artinya pasal 33 undang-undang dasar 45 kan begitu ya ya Isena ya ya Pak betul sekali lah iya makanya ya tapi kalau orang dijangkannya apa lagi dijangkannya ini apa gitu ya ya jadi karena gak ini ya gak akrab gitu jadi kita kalau kita urut dari Pancasila ya ya apa kelima maupun sampai yang tadi ya sila yang keempat lalu batang tubuh lalu masuk pasal 33 jadi kita sudah tahu sekarang gitu ya bagaimana demokrasi ekonomi itu harus diamalkan nomor satu perekonomian harus disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargan ini ya petunjuk jalan nomor satu kemudian yang kedua sama-sama yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat orang banyak dipasai oleh negara yang ketiga bumi air dan segala terkain terkandung di dalamnya dipasai oleh negara dan dipergunakan bagi sebesar pesannya kemakmuran rakyat oke nah saya ingin menjelaskan dulu sedikit disini bahwa ya dengan melihat ketiga guidelines ini ya maka kita benar sadar gitu ya bahwa demokrasi ekonomi tidak hanya kooperasi oke demokrasi ekonomi tidak hanya kooperasi memang kooperasi merupakan model pada tingkat mikro tapi karena pasal 33 mengatakan ada tiga hal yang harus dilakukan maka tidak selesai ya dengan hanya kooperasi ya ada ayat 1 ayat 2 ada ayat 3 nah ini akan saya jelaskan lebih lanjut ya saya kembali dulu kesini sedikit nah orang sering keliru gitu ya dalam membaca pasal 33 ayat 1 kenapa karena seringkali misalnya mereka mengatakan begini perekonomian disusun sebagai usaha bersama seolah-olah ya usaha bersama ya usaha bersama apapun ya tidak harus kooperasi padahal ya perusahaan-perusahaan kapitalis itu juga usaha bersama usaha bersama usaha bersama antara buruh dan majikan gitu oke jadi yang dimasukkan diri bangsa disini adalah usaha bersama dengan titik tekan pada kata beratas berdasar atas azaz kekeluargaan ini kata-kata azaz kekeluargaan inilah yang menjadi kata penting ya nah ini yang dimaksud dengan azaz kekeluargaan ya saya kira tidak banyak juga orang ya yang menemukan penjelasan pengata ini disini dikatakan azaz kekeluargaan itu ialah kooperasi oke atas kekeluargaan itu adalah istilah dari teman siswa untuk menunjukkan bagaimana guru dan murid-murid yang tinggal padanya hidup bagi suatu keluarga itu pula lendaknya corak kooperasi Indonesia oke jadi dengan bunyi pasal 331 tadi para penduduk bangsa ya membayangkan perekonomian Indonesia secara maku ya secara maku itu dikembangkan dikeluar ya lebih kurang ya karakternya seperti kooperasi jadi bunga atas bunga atas bunga atas bunga atas ekonomi Indonesia itu seperti kebun kooperasi yang buahnya siap di peti oleh seluruh lain Indonesia jadi kooperasi kooperasi seperti mikro dalam jumlah yang masif dalam jumlah yang banyak akan membentuk perekonomian Indonesia secara maku yang juga berwata kooperasi oke maaf pak Sony 5 menit lagi pak ya jadi ini saya hanya ingin menegaskan aja bahwa ketika bicara kooperasi ya maka tolong diingat pertama bunga atas mengingatkan ya kooperasi Indonesia adalah tentang individualisme dan kapitalisme secara menentang oke jadi posisi ini jangan digeser-geser gitu ya jadi sekarang ini masalahnya banyak kooperasi tetapi ternyata juga berwata kapitalistik ya ini problem nah yang terakhir mengenai kooperasi adalah kalau bicara kooperasi ya jangan pernah meninggalkan apa yang disebut sebagai prinsip kooperasi tidak ada kooperasi tanpa prinsip kooperasi kooperasi itu bukan judul ya kooperasi itu adalah prinsip kooperasi ya jadi kalau ada kooperasi tapi tidak mengenai prinsip maka itu bukan kooperasi yang sebenarnya itu kooperasi abal-abal nah ini untuk ayat 2 ya disini kita ketemu dengan kata-kata dikuasai oleh negara ya kemudian oleh mahkamah konstitusi sudah dijabarkan ya apa yang dimaksud dengan dikuasai oleh negara maka termasuk salah satunya adalah pengelolaan ini adalah ayat latar belakang berdirinya badan usaha milik negara jadi kalau bicara ekonomi Pancasila ekonomi pernyataan ya selain kooperasi kita juga harus bicara mengenai BUMN oke bahwa BUMN ada masalah itu masalah lain sama seperti kooperasi ada masalah juga oke tapi ini adalah amanah undang-undang dasar bahwa ayat 1 kooperasi ayat 2 BUMN kalau kita bicara yang benar maka substansinya BUMN itu adalah ya perwujudan mandat ratanya pada negara untuk menyelenggarakan demokrasi ekonomi oke jadi demokrasi ekonomi kita harus bisa dilakukan dalam tubuh BUMN oke nah ini ada beberapa tindakan ya yang sebenarnya bisa dilakukan oleh BUMN agar BUMN juga menjadi perusahaan yang demokratis gitu entah itu melalui penguatan sirikat pekerja melalui penempatan BUD ya yang mewakili sirikat pekerja melalui sistem pembagian keuntungan melalui esok ya termasuk melalui kebijakan BUD yang lain nah ini yang ketiga ya pasal 33 ayat 3 ya sumber daya alam tapi saya disini akan menjadikan kasus agraria ini sebagai titik tolak kenapa? karena dalam undang-undang pokok agraria tahun 65 itu jelas-jelas ya ada kalimatan yang mengacu ke pasal 33 jadi kita tidak bisa ya bicara hanya dengan menyebut kooperasi menyebut BUMN ada agenda berikutnya ya terkait sumber daya alam ya dalam konteks agraria maka agendanya adalah reforma agraria tujuan reforma agraria pertama menata ulang struktur agraria yang timpang menyelesaikan konflik agraria dan yang ketiga menyejadikan rakyat setelah reforma agraria dilaksanakan oke nah jadi inilah tiga ya agenda dari entah itu ekonomi pasila entah itu ekonomi kerajaan atau demokrasi umum oke nah Bung Karno ya terakhir mengatakan revolusi Indonesia tanpa land reform adalah sama saja dengan gedung tanpa alas sama saja dengan pohon tanpa batang sama saja dengan om besar tanpa isi ya jadi tiga itu ya mudah-mudahan dapat memberikan gambaran singkat apa itu ekonomi Pancasila apa itu ekonomi kerajaan apa itu demokrasi ekonomi ya sampai ke tingkat kooperasi gitu jadi kesimpulan penutup ekonomi Pancasila sama dengan ekonomi kerajaan sama dengan demokrasi ekonomi ekonomi Pancasila atau ekonomi kerajaan adalah sistem perekonomian yang diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi tidak tidak begitu ekonomi Pancasila atau ekonomi kerajaan adalah sistem perekonomian yang berbeda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih sekali Pak Sony super sekali kalau jujur buat saya pribadi tadi slide-nya Pancasila itu itu salah satu hal yang bener-bener kita ulik-ulik dulu waktu awal itu mencari tahu kok ada istilah ABCDEFG segala macam slide nomor dua tadi Pak Sony itu yang oh ini alur mikirnya gitu Pancasila alur apa tadi kerakyatan lalu di kondisi ekonomi lalu terjelasan kooperasi kan itu harusnya yang sering di apa ya diceritakan lah jadi kalau memang ada pikirnya begitu iya betul ini yang wawah ini yang perlu tapi kembali ke tadi ya Pak Sony juga bilang di kampus tidak ada mengajaran kooperasi gak pernah dipelajari jatuhnya apalagi yang kerakyatan tadi Pak bener orang mikirnya kecil-kecil UMKM gak akan gede-gede problem arti iya makanya jadi banyak yang salah kaprah kan betul ya kalau itu terima kasih Pak ini kita lanjutkan dulu dengan materi dari maksud berikutnya nanti teman-teman untuk pertanyaan mohon disampaikan ke link yang sudah Mas Bima share di chat ataupun di links video yang kita share di WA Group terima kasih terima kasih Pak Sony kita akan lanjut mas Yoyok Mas Yoyok Waalaikumsalam dan kawan-kawan peserta yang saya hormati Alhamdulillah kita bisa ngumpul disini ngobrolin soal demokrasi ekonomi gara-gara Gapatma terima kasih terima kasih tapi saya ingin kita coba melihat gambaran tentang kita dulu ya selama 32 tahun yang lalu itu ternyata kita mengalami berbagai kerusakan struktural ya yang mau nggak mau emang kita punya PR untuk melakukan pembenahan-pembenahan misalnya sini Pertama di slide selanjutnya ya kita itu mengalami kerusakan struktur politik ya selama 32 tahun itu dikibul-kibulin ya ada tiga partai politik waktu itu kemudian yang namanya MPR itu terdiri dari anggota DPR putusan daerah dan putusan golongan ternyata yang dipilih oleh rakyat itu ya anggota DPR yang 500 itu dikurangi putusan apa namanya golongan karyabri dan non-abri itu jadi yang dipilih dalam pemilihan umum itu setiap tahun itu sebetulnya jumlahnya 360 orang saja dari anggota MPR yang seribu orang ya jadi bertahun-tahun kita melakukan pemilihan umum ya tidak ada perubahan sebetulnya jadi cuma kelihatan aja ada demokrasi tapi sebenarnya tidak terjadi demokrasi itu yang terjadi selama 32 tahun sehingga pada saat reformasi kemudian terjadi eforia kemudian muncul segitu banyak politik partai politik yang sebetulnya secara ideologis kita juga masih pertanyakan kemudian struktur masyarakat kita juga rusak ya dulu ada yang namanya lumbung padi lumbung desa hilang semua ya dulu ada yang namanya tokoh-tokoh wanita, tokoh-tokoh pemuda tokoh-tokoh agama dan sebagainya hilang kalau nggak ikut ampi dulu anak muda ya outsider ya kalau ibu-ibu nggak ikut PKK ya outsider dia tokoh-tokoh orang-orang tua yang ada di desa-desa tidak akan masuk ke dalam insider ya itu kalau dia nggak masuk ke apa namanya lembaga ketahatan masyarakat desa ya begitu semuanya diformalkan bahkan sampai ke masjid ada yang namanya masjid amal bakti muslim Pancasila kalau nggak masuk situ ya itu jadi di luar sistem ya struktur pendidikan juga jebol ya anak-anak dari dulu pakai targetisme itu jadi korban kita kehilangan kejujuran ya dari SD, SMP, CMA, perbuahan tinggi, nyontek ya karena kepala sekolah kalau nggak 100% kelulusannya dipecat dia kita kehilangan kejujuran holy area yang harus kita jaga di dunia pendidikan rusak kehilangan kejujuran inovasi jebol disitu isinya plagiat rusak ya nah yang kemudian menjadi persoalan lagi adalah struktur ekonomi dulu dengan trilogi pembangunan misalnya ketahanan nasional yang didulukan kemudian kemudian pertumbuhan baru pemerataan ya demokrasi ekonominya dikentutin ya netes aja rakyat dapatnya tetesan-tetesan cipratan-cipratan saja dari dulu dan terus berlangsung sampai sekarang jadi ini persoalan yang kita hadapi sebetulnya ya barang nggak kelihatan tapi dirasakan dan muncul gejalanya dalam masyarakat kita sekarang dan kita sekarang lagi apa namanya merasakan hasilnya ini ya kemudian di slide selanjutnya nah ini beberapa akhirnya yang timbul adalah berbagai konflik ya dan ini ilustrasinya sampai beberapa slide silahkan terus terus itu persoalan yang terjadi di intiplasma di dipasena dan seterusnya sampai peternak-peternak semua cuma jadi kuli ya menjadi kuli kuli di negeri sendiri mereka hancur-hancuran habis-habisan tapi hasilnya diambil oleh yang besar-besar ya dilanjut kemudian kita berpikir memang perlu penataan struktur perekonomian kita ya struktur perekonomian Indonesia nah kita kemudian ini dihadapkan pada beberapa istilah ya demokrasi ekonomi 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 yang sudah bisa menjelaskan ini jadi saya tidak perlu menjelaskan lagi tapi buat saya yang penting itu di pasal 33 undang-undang dasar 45 yang tertulis itu adalah demokrasi ekonomi jadi itu yang menjadi mandat dari konsekusi kita bagaimana kita membangun demokrasi ekonomi dalam sistem perekonomian nasional dilanjut nah pada saat kita bicara tentang demokrasi ekonomi memang kita sesuai dengan gapatma ya 33 4 45 ya gapatma jadi pas betul itu dulu pasal 33 ayat 1 itu ada penjelasannya perekaman usaha bersama 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 ases kekeluargaan gitu kemudian bangun usaha yang sesuai dengan itu adalah kooperasi jadi saya berpikir bahwa sebetulnya yang diinginkan itu apa sih apakah kita ingin membangun lembaga kooperasi badan hukum kooperasi atau kita ingin membangun cara hidup berkooperasi yang sesuai dengan sifat gotong royong sifat kolektif dari bangsa Indonesia saya pikir kita harus membangun cara hidup berkooperasinya ya tidak hanya sekedar membangun badan hukum-badan hukum kooperasi yang aneh-aneh itu tadi ada yang nyeleneh banyak ya dan disini mungkin ada peserta yang intens juga menekuni perkooperasian ada Mas Roto ada Pak Vincentius Repu ya dilanjut jadi dasar politik rekanan diatur dalam pasal 33 itu secara lengkap diatur sampai 1 2 3 4 jadi dalam bidang ekonomik jika demokrasi terapkan maka akan terwujud demokrasi ekonomi kehidupan ekonomi yang dijalankan atau dasar nilai demokrasi akan dapat menjadi kesejahteraan bersama itu yang kita inginkan dilanjut kemudian di pasal 33 ayat 4 juga jelas sekali ya ini yang digunakan oleh Gapatma ya demokrasi ekonomi dan mintanya dalam ayat 5 diatur dalam undang-undang dilanjut nah bagaimana sekarang persoalan di kooperasinya kooperasi itu akibat amandemen undang-undang dasar 45 itu tidak beruntung ya tapi merugi pertama di pasal 2 ayat 1 itu digorok di situ tadinya kan MPR itu dari anggota Dewan Perlindungan Rakyat ditambah dengan utusan daerah dan utusan golongan dilanjut nah utusan golongan ini termasuk kooperasi 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 dengan 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 amandemen ini wakil-wakil kooperasi di MPR hilang dan tidak disebut sama sekali ya karena sekarang MPR terjadi anggota DPR dan utusan daerah dilanjut nah ini golongan-golongan ialah badan-badan seperti kooperasi setikat pekerja ini hilang sekarang sudah wakil-wakilnya di MPR karena perubahan pasal 2 ayat 1 undang-undang dasar 45 ini dilanjut nah ini kita jelas ya sekarang bahwa secara eksplisit bagaimanapun itu penjelasan ayat 1 pasal 33 hilang jadi yang ngatur kooperasi dihilangkan jadi kooperasi kehilangan legitimasi secara eksplisit secara legistis ya walaupun ada penafsiran bahwa itu tetap hidup dan sebagainya itu kan cuma penafsiran tapi secara eksplisit itu sudah tidak ada dan ini berdampak besar kemudian apakah perlu pengaturan khusus untuk kooperasi karena tidak disebut dalam undang-undang dasar 45 apakah perlu menteri kooperasi tidak perlu karena tidak diatur di sini tidak disebutkan secara eksplisit itulah makanya kemudian kementerian kooperasi dari peringkat 1 apa namanya klasifikasi 1 turun menjadi klasifikasi kementerian dalam level 3 yang hanya pekerjaannya merumuskan kebijakan kebijakan itu yang jatuh dalam undang-undang tentang kementerian negara yang berlaku saat ini dilanjut jadi kesimpulannya memang amandemen undang-undang sampai 5 itu tidak mengutukan kooperasi tapi merugikan kooperasi dilanjut bagaimana menjaga eksistensinya ya ini kita harus segera susun undang-undang yang mengatakan rekomendasional yang berdasarkan demokrasi ekonomi dengan bangun usaha yang sesuai yaitu kooperasi jadi mau PT mau BUMN mau kooperasi ya semuanya harusnya menerapkan cara hidup berkooperasi itu dilanjut slide berikutnya ya ini soal demokrasi ekonomi dan kita sekarang basis kita adalah tab MPR nomor 16 tahun 1998 yang masih menyebut secara eksplisit kooperasi ya di alasan menimbangnya merujuknya ke demokrasi ekonomi kemudian menyebut kooperasi usaha kecil dan menengah kemudian di pasal berikutnya juga ada juga pengaturan-pengaturan tentang kooperasi lanjut ya jadi politik ekonomi dalam petara ini mencakup kebijaksanaan strategis dan pelaksanaan pembangunan ekonomi sebagai perujuan dari prinsip-prinsip dasar demokrasi ekonomi yang mengutamakan kepentingan rakyat banyak untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 undang-undang dasar 1945 dari sini kita coba langsung ke pasal 5 nah pasal 5 usaha kecil menang dan kooperasi sebagai pilar utama ekonomi nasa harus memperoleh kesempatan utama dukungan dan perlindungan dan pengembangan seluas-luas sebagai wujud keberpihakan tegas kepada kelompok ekonomi rakyat tanpa mengabekkan peranan usaha besar dan BUMN jadi jelas sekali di sini suruhannya yang harus kita atur lebih lanjut dalam undang-undang perekonomian nasional nantinya yang sampai sekarang belum ada walaupun sudah berjalan 15 tahun sejak perubahan dan amanemen undang-undang dasar 1945 ini dilanjut pasal 7 pasal 7 nah pasal 7 ini ini termasuk yang disampaikan oleh Pak Reverson tadi meliputi juga persoalan yang terkait dengan reforma agraria tapi dari dalam dalam aspek reforma agraria ini yang dilakukan dengan disenggara dengan perpres tahun 2018 itu sebetulnya itu sebagian saja dari land reform yang diminta oleh undang-undang 56 PRP tahun 1960 ya tentang land reform jadi tidak juga apa namanya mengaplikasikan seluruh yang diminta oleh land reform itu dilanjut jadi fokus demokrasi ekonomi kalau menurut saya adalah bagaimana memberdayakan UMKM kemudian yang kedua bagaimana memberdayakan kooperasi termasuk membangun dan mengembangkan badan-badan lembaga-lembaga kooperasi dan cara hidup berkooperasinya jadi lanjut nah sekarang bagaimana pemberdayaan kooperasinya pemberdayaan kooperasinya kita masih pakai undang-undang 2592 ya karena pada tahun 2014 undang-undang 2017 tahun 2012 dibatalkan oleh nakama konstitusi jadi kita kembali kepada undang-undang 25 dan secara eksplisit itu sudah diatur ya dalam bab 12 tentang apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk membangun kooperasi membina pertama mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong ketumbuhan dan pemasarakan kooperasi kemudian pemerintah memberikan bimbingan kemudahan dan pelindungan kepada kooperasi ya ini yang paling penting ini kan pasal 60 kemudian dijabarkan dalam pasal 61 62 dan 63 di undang-undang 2592 itu ya pertanyaannya apakah sudah dilaksanakan ini ya membimbing usaha kooperasi memberikan advokasi mengembangkan lembagaan permodalan dan pembiayaan kooperasi dan seterusnya bagaimana melindungi menetapkan bidang-bidang usaha yang hanya boleh diusaha oleh kooperasi apakah sudah ada menetapkan bidang-bidang ekonomi di satu wilayah yang berhasil diusaha oleh kooperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lain apakah sudah ada ini pertanyaan-pertanyaan yang harus kita ajukan karena sampai sekarang misalnya dalam undang-undang tentang Omnibus Law ini tidak diatur ujuk-ujuk muncul di PP7 tahun 2020 21 ya tapi itu juga cuma copy paste dari pasal 63 diceplokin di PP-nya konyol bener gitu jadi tidak menguraikan apa itu rinciannya itu yang A dan B ayat 1 pasal 63 jadi persoalan kita harus kritisi lanjut jadi kesimpulannya memang pemberdayaan kooperasi belum berhasil makanya banyak kooperasi-kooperasi yang aneh-aneh ya walaupun kita bersyukur masih ada juga kooperasi-kooperasi yang baik dilanjut nah konsepensinya dari ini adalah kita perlu mengubah undang-undang perkooperasian ini beberapa argumentasi kenapa kita harus ubah segera salah satu salah satunya adalah pesan MK yang membatalkan berlakunya undang-undang 17 2012 yang salah satunya itu dimotori oleh Mas Suroto ya dan ini sebetulnya ingin mengimplementasikan demokrasi ekonomi itu kemudian ada beberapa poin yang penting sebetulnya tentang bagaimana kita mengimplementasikan ratifikasi terhadap kesepakatan ICA yang terkait dengan ISIS ya kooperatif identiti itu di Manchester Inggris tahun 1995 tapi justru itu yang tidak dilakukan dalam omnibus loh jadi aneh kan asal jadi aja gitu sebenarnya ada hal-hal yang krusial dilanjut ya jadi ini orientasi pemerintah yang masih menonjol dan seterusnya ini menjadi latar belakang kenapa ini saya ambil dari hasil-hasil loka karya di lima provinsi yang diselungkan oleh LSP 2A tahun 2000-an awal bekerjasama dengan World Bank dilanjut terus jadi begitulah ya nah sekarang tentang tadi tentang kooperasi ya sekarang tentang pemberian UMKM pemberian UMKM ini sebetulnya kan merupakan implementasi juga dari bagaimana kita membangun demokrasi ekonomi dilanjut jasadnya sudah jelas tadi tahap MPR undang-undang UMKM undang-undang cipta kerja tentang pelaksanaan undang-undang 20 PP 17 ya kemudian PP 7 2021 ini yang sudah ada regulasinya yang terkait dengan UMKM dilanjut nah bagaimana persoalan strategi pemberdayaannya pada saat kita bicara tentang UMKM sebenarnya kita bicara dulu soal masalahnya apa sih mereka sebetulnya masalah yang paling penting adalah masalah-masalah internal dan masalah-masalah yang bersifat eksternal itu kita identifikasi sejak tahun 90-an sampai pada saat kita merumuskan undang-undang nomor 20 tahun 2008 kita petakan menjadi dua pertama persoalan yang internal yang terkait dengan produksi pasar SDM dan design dan teknologi design and development kemudian ada juga persoalan-persoalan yang sifatnya eksternal bukan karena mereka bukan salah mereka tapi salah kebijakan justru regulasi pemerintah yang membuat mereka itu punya masalah ada delapan aspek yang merupakan itu jadi kita sebut dengan istilahnya adalah bagaimana menumbuhkan jumlah yang kondusif melalui perumusan regulasi dan kebijakan yang berpihak pada UMKM yang meliputi delapan aspek termasuk persoalan perizinan termasuk soal pemberian kesempatan berusaha dan sebagainya oleh karena itu kita perlu evaluasi terhadap delapan aspek dan empat bidang program yang harusnya diselenggarakan oleh pemerintah untuk memberdayakan UMKM dilanjut dua menit lagi apa? di aspek pendanaan ini pertanyaan-pertanyaan ini harus di apa kita evaluasi ya di aspek pendanaan aspek sarana-perasarana aspek informasi usaha terus kemitraan kemudian perizinan usaha terus pemberian kesempatan perusahaan dan aspek dukungan kelembagaan ini harus kita review semua regulasi-regulasi yang terkait dengan delapan aspek ini dilanjut kemudian program-program yang perlu diselenggarakan untuk membantu mengatasi persoalan-persoalan internal UMKM itu yang diminta adalah di bidang produksi pengolahan bidang pemasaran kemudian bidang SDM desain dan teknologi dan satu lagi yang tidak kalah pentingnya adalah di bidang pembiayaan dan penjamian UMKM ini ada dua sebetulnya arahnya pertama kepada usaha mikro dan kecil yang kedua adalah kepada usaha menengah pertama menyediakan pembiayaan kemudian meningkatkan sumber pembiayaan dan ketiga meningkatkan akses terhadap sumber-sumber pembiayaan tersebut ini yang harus dibangun dan dikembangkan ke depan dilanjut nah penutup satu kita perlu membentuk undang-undang tentang pokok-pokok perekaman nasional kemudian kita perlu lakukan juga perubahan terhadap undang-undang kemudian kita juga lakukan sinfronasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sistem perekaman nasional termasuk peraturan perundangan yang belum berpihak kepada kooperasi dan UMKM jadi kalau ngomong kooperasi dan UMKM itu justru lebih banyak regulasinya di sektor-sektor yang lain di rezim-rezim hukum yang lain di bidang keuangan di bidang pajak dan seterusnya ini ya termasuk ini ya kita harus lakukan yang namanya sinfronisasi vertikal antar peraturan yang sejajar dan secara dan secara vertikal dengan peraturan yang lebih tinggi secara horizontal dengan peraturan yang sejajar dilanjut ini perlu harmonisasi ya antar peraturan perundangan yang terkait dengan kooperasi dan UMKM kemudian kita juga mungkin perlu melakukan yang namanya unifikasi hukum dan koordinifikasi hukum yang menyangkut perekaman nasional dari banyak sektor itu harus kita bukukan menjadi satu kemudian apa yang harus disinkronkan satu sama lain dilanjut bagaimana ini bisa dilaksanakan kalau petugas pemerintahnya juga petugas pelaksananya tidak siap ya dunia usahanya juga harus kita siapkan masyarakat perubahan tinggi lembaga pemasangan dan lembaga pemberdayanya harus kita bangun juga dilanjut saran dan perasaannya juga harus mendukung ya bioperasi pelayanannya harus prima infrastruktur yang mendukung misalnya listrik jalan bendungan stresnya dan seterusnya kemudian penetapan penyiapan lokasi jenis dan bidang usaha WNKM dan kooperasi misalnya penyaruhan pupuk maksudnya kan kooperasi pertanian dong gitu ya dilanjut jadi kaedah hukum dan regulasinya harus kita evaluasi ya saranannya harus kita evaluasi petugas pelaksana harus kita evaluasi kesiapan masyarakatnya harus kita evaluasi dilanjut jadi ada beberapa yang harus kita bangun untuk menyiapkan peraturan perundang-undangan ini dan kita harus menyiapkan naskah akademisnya yang menyambut alasan dan tujuan perubahan cara pembahasan pokok-pokok perubahan dan sistem peraturannya terus kemudian yang paling penting lagi sebetulnya kalau di negara-negara maju itu pemerintah itu cuma memberikan tiga loh yang paling penting itu pertama dia kasih subsidi bunga kredit yang kedua dia kasih yang namanya mitigasi resiko yang ketiga dia kasih fasilitas pajak untuk transaksi yang dilakukan antara kooperasi dengan anggotanya harusnya bebas pajak karena ada yang namanya patroness refund disitu nah ini yang tidak pernah dipikirkan dan harusnya kita bangun seperti itu ke depan jadi itu bapak-bapak dan ibu-ibu peserta yang saya hormati mudah-mudahan kita bisa lakukan itu semua Mas Esenang saya serahkan kembali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas banyak Pak untung ini sudah banyak yang ini ya cerita legal konstitusionalnya tadi yang menarik ini pasti banyak yang gak tahu bahwa apa tadi kerusakan ini sudah struktural terus tadi saya suka satu kata-kata Pak untung cara hidup berkooperasi bukan cuma lembaga kooperasinya yang pengen kita bangun cara hidup berkooperasinya itu tujuannya kesejahteraan bersama terus tadi ternyata hilang penjelasan di amandemen keempat Pak tadi ya keempat keempat-keempat penjelasan ayat satunya hilang bener banyak yang tadi Pak untung bilang banyak yang merasa ini penjelasannya masih berlaku sebenernya mungkin secara semangat ya secara spirit harusnya iya tapi secara formal UU D kita sekarang tidak ada itu Pak tidak ada terus bahkan tadi ayat 5 yang dari amandemen itu mendaulatkan UU Sistem Perekonomian Nasional iya iya dan itu tidak dilakukan tidak ada sampai sekarang sudah 98 sampai sekarang tuh 15 tahun udah lebih ya lama 2004 ya belum ada aksi budget ya tapi Omnibus Allah udah ada Pak Omnibus Allah udah jadi apa itu itu belum review juga yang terkait dengan kooperasi dan UMKM terutama ya nah terutama kayak tadi Bapak bilang ya cuma dikooperasi doang ngapain juga gitu contoh tadi ya iya strategi pemberdayanya ambur adu ambur adu terus nah itu tadi kisah kisahnya legislasi apa dalam sejarah legislasi atau konstitusinya kita ya jatuhnya di titik ini cukup menyedihkan ya siap terima kasih sekali Pak Untung nanti jangan lupa teman-teman kalau ada yang mau bertanya masukkan ke links video yang ada di chat atau di grup WA kita lanjutkan ke berikutnya disini ada Pak Hendro Sangkoyo atau Pak Yoyok selamat sore Pak selamat sore kawan-kawan semua ya maka Pak waktu dan tempat ya saya lihat ada orang yang saya yakin paling bersemangat diantara 56 orang ini yang bernama Suroto ini saya lihat ya itu memang yang 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 kalau ngomong mengagitasi dirinya sendiri nah itu dia itu oke saya supaya menghemat waktu saya ingin meneruskan terima kasih sekali Bung Soni dan Bung Untung ya saya meneruskan barangkali apa namanya agak agak berbeda dari kedua apa namanya alur yang dikemukakan oleh pembicara terdahulu yang penting sekali menunjukkan situasi konkret menjawab mencoba menjawab pertanyaan dari penyelenggara festival ya bahwa demokrasi politik udah ekonominya bagaimana yang bener aja emang ada demokrasi politik hari ini gitu ya jadi atau bisa dipisahkan seperti yang satu tahu satu tempe gitu nah saya ingin minta izin untuk share screen ya nanti apa Sena tolong dikasih tahu apakah apa screennya tertayang seperti yang saya bayangkan ya terima kasih ini bisa kelihatan screennya ya kelihatan tapi terlihat ada dua Pak ada yang oke kalau gitu saya nggak bisa pakai ini jadi memang saya melihat ada big spot di dalam zoom ya baiklah kalau gitu saya sebentar saya besarkan aja oke jadi kira-kira 15 tahun yang lalu itu apa orang bernama Slavoj Zizek itu dia mengejek ya mengejek temen-temennya anak-anak muda yang apa namanya tunggang langgang di Occupy Wall Street dan segala macam itu dia bilang begini kira-kira 30-40 tahun yang lalu kita tuh heboh banget ini gimana ya alternatif dari huruf K ini ya jadi kapitalisme ini segala macam ini sekarang dengan bejatnya bumi kayak begini urusan nggak ada yang beres ada pengungsi rasisme komplit banget itu jauh lebih mudah membayangkan ujung kehidupan atau kiamat daripada mikirin perubahan kecil di dalam kapitalisme gitu itu ini khas banget ya Slavoj Zizek ya ini temen-temen di Sumatera Utara saya lihat ada nama Ramida tadi masih ingat nggak saya berhari-hari nongkrong di apa markasnya Ramida ini di apa di Sidikalang ya jadi ini adalah temen-temen yang lagi protes dan segala macam tapi ini bukan untuk pendirian kooperasi gitu ya tetapi mereka ini rumahnya semuanya mau digusur dan dibawahnya dikasih racun dan di seperti gang sir itu ya jadi diambilin tanahnya dan sebagainya untuk mengambil bahan yang namanya seng gitu ya jadi ini saya kira baik untuk menaruh cerita tentang apa semangat kita hari ini itu di dalam krisis yang dihadapi sehari-hari untuk orang yang bahkan nggak sekolahan gitu ya jadi saya juga menempatkan diri misalnya saya seorang perempuan usia saya 75 tahun misalnya ini ini kalian ini ngomong apa kira-kira gitu ya nah jadi saya ingin menunjukkan bahwa sebentar ini oke ya jadi yang ingin saya laporkan pada temen-temen itu adalah apa namanya ada semacam refleksi yang kita butuhkan sekali saat ini gitu ya saya tahu semangat dan segala macam itu udah nggak bisa diomongin lagi lah gitu kita tahu apa yang sedang terjadi apa namanya di dalam beberapa apa namanya generasi kepemimpinan dan segala macam yang ada di keperluan kita jadi yang pertama sekali saya ingin apa mengajak untuk fokus pada oligarki pengetahuan ini ya oligarki pe otoritas pengetahuan dari apa yang disebut sebagai ekonomics atau ekonomika ya terjemahan kami gitu jadi ekonomika hari ini atau dulu sebetulnya adalah turunan dan pembentuk dari satu rezim makna atas perubahan moda kehidupan inang-inang opung-opung ini teman-teman di maluku di cerok-cerok mahakam dan kapuas semua itu mereka punya imajinasi yang sangat maju sekali tentang metabolisme mereka sendiri produksi konsumsi bagaimana institusi tolong-menolong dalam beberapa hal jauh lebih advance dari yang dituturkan secara resmi dalam konstitusi jauh lebih advance dan bukan hanya pada level mikro tetapi berjejaring dan sangat apa namanya maju sekali jadi termasuk moda konsumsi jadi fokus kita saya kira hari ini walaupun tidak dituturkan adalah ekonomika neoklasik satu diantara serat tradisi ekonomika yang dilekati dengan politik pengetahuan kedudukannya sebagai the prince of social sciences gitu ya yang juga beroperasi sebetulnya nah ini tekanan saya adalah pada dia adalah aparatus ideologis dari kapitalisme jenis ekonomika yang satu ini nah di dalam dihadapannya kita harus mengajukan setidaknya ada dua pertanyaan ini yang pertama adalah apakah kata sifat kerakyatan Pancasila kooperasi yang dibubuhkan pada kata ekonomika ini merepresentasikan praktek sosial tandingan dari kapitalisme dari Bung Soni tadi dari Mas Untung saya kira itu jelas sekali yang dituturkan adalah satu bukan cerita kotbah ya atau idealisme tetapi kenyataan bahwa ada sesuatu yang belum cukup tajam dituturkan jadi ketika ketika orang butuh bicara tentang kooperasi ya misalnya itu itu kita harus lebih sering untuk buka kuping dan tutup mulut kalau perlu dilakban mulutnya gitu untuk dengerin dari orang biasa di kampung gitu ya nah pertanyaan kedua adalah apakah demokrasi ekonomi atau kooperasi adalah tandingan varian atau mitigasi dari kapitalisme gitu ya jadi dan kita tidak bisa bicara ini hanya pada apa namanya pada tingkatan teks ya apa yang tertulis di apa namanya tadi sudah dituturkan semua gitu saya tidak ada apa namanya tidak ada keraguan ya jadi tunggang-langgangnya dulu Hatta dan satu rombongan teman-temannya itu gitu baik yang sekolah ke Belanda maupun yang nggak mampu atau menolak bahkan dan segala macam bikin buku sendiri dan seterusnya jadi itu adalah pertanyaan yang menurut saya penting untuk kita ajukan jadi yang ingin saya sampaikan siang ini saya ingin melaporkan apa yang kami rame-rame ya saya ada bagian kecil sekali dan juru catat saja pemeriksaan terus-menerus mengenai kenyataan perubahan di kepulauan dan perairan kita yang harus dijawab oleh gerakan yang berani-beraninya ngundang pagi ini gitu atau siang ini gitu ya jadi yang bicara atas nama satu prinsip yang berbeda sekali gitu ya yang juga bisa tergelincir menjadi semacam apa namanya monetarisme atau sangat ekonomistik dan segala macam itu kita harus lebih sering saya kira itu menelusur kembali apa yang kita punya di kepulauan kita nah di banyak peta mental yang beroperasi di berbagai kepulauan sampai sekarang bahkan sistem dan praktek bertutur tentang produksi konsumsi metabolisme sosial itu lintasannya panjang sekali ada yang berubah ada yang melompat ada yang mati ada yang disubversi ketika atau disepanjang integrasinya ke dalam pasar global dan ini terdokumentasikan dengan baik sekali jauh melampaui apa tulisan-tulisan yang ditulis dari belahan bumi utara gitu dan sedikit sekali sebetulnya kita yang bersedia menanggalkan apa namanya semacam kasanah teoretik yang apa namanya kita pegang erat-erat ini untuk kemudian memproduksi cerita otologi apa namanya apa namanya basis pengetahuan basis pengalaman dari teman-teman di dalam konteks gerakan yang lagi di apa namanya di usung ini gitu ya nah jadi banyak diantara mereka cerita-cerita kooperasi yang tidak ada nama kooperasinya itu itu enggak ada yang dalam tanda kutip sesuai dengan undang-undang sesuai instruksi dari pusat ini adalah peninggalan order baru jauh lebih cerdas sebetulnya walaupun dihajar tentu saja ya gitu atau satu lagi sulit sekali sebetulnya untuk bicara kooperasi sebagai sesuatu yang ada esensinya jadi mengesensialisasi kooperasi atau kapitalisme gitu ya dan itu yang saya ingin melaporkan kami belajar terus dengan teman-teman teman-teman di dua belahan Amerika utara dan selatan di Afrika berapa hari yang lalu kita mendengarkan satu persoalan yang sama persis dengan yang ada di sini di teman-teman di Afrika Timur dan yang terpampang gambarnya di sini adalah Asia Timur fokusnya tentu saja pada kepulauan kita kira-kira sepuluh tahun yang lalu itu ada sekitar 59 atau 60 ya apa yang kami sebut sebagai kesatuan sosial ekologis menyejarah jadi kalau kita bicara gerakan sepenting ini ya jangan kemudian kita menggunakan jenis ruang waktu yang disodorkan ke kita yang sama sekali tidak bermakna di kampung misalnya ini gerakan kooperasi radikal yang penting sekali semuanya betul-betul sama rata-sama rasa untuk Kabupaten X kecamatan A di desa titik-titik yang RT RW nya adalah ini jadi kita udah di bingkai dulu di dalam imajinasi tentang kronotipe ya ruang waktu zona ruang waktu yang bukan punya kita nah ini ini yang kami pelajari terus terutama sejak 2006-2007 gitu ya walaupun sudah berjalan lebih lama sebetulnya dan inilah situasi kita hari ini ketika kita mau bicara tentang gerakan seperti ini jadi tidak ada satu ruang hidup pun satu kesatuan sosial ekologis yang sejarahnya panjang yang tidak dilekati dengan price tag sekarang ini gitu nah kalau kita hanya menghitung juga bahwa gimana secara nya supaya price tag ini yang punya kita gitu gak banyak membantu gitu kenapa ini yang saya ingin laporkan ya jadi bahkan yang bikin peta ini bukan kita ya jadi ini apa namanya membantu sekali peta ini untuk melihat lapisan-lapisan geologis dan sebagainya tetapi dia juga sangat membantu untuk menuturkan dimana ada cadangan hidrokarbon gitu ya ketika ada cadangan hidrokarbon itu maka kemudian menjadi mudah untuk membongkar ruang-ruang hidup tadi itu ada atau tidak ada kooperasi di situ gitu ya dalam hal ini saya pernah jalan-jalan agak lama di tempat yang paling atas itu ya di sekitar teluk bintu nih misalnya dan begitu rumitnya dan begitu sederhananya apa namanya imajinasi mereka tentang apa ini bisa terlihat gak berubah layarnya jadi ini adalah satu contoh ya ada dua pulau di sini pulau Taliabu dan pulau Mangoleh beginilah sebetulnya kondisi nyata dari bagaimana ekonomi diregulasi diatur dengan sebaik-baiknya untuk memperbesar kue tadi itu jadi ketika misalnya di tahun 1980-an itu ada ide untuk bikin KUD dan sebagainya konteks yang pada waktu itu adalah karena serangan yang makin lama makin tinggi dari orang biasa terhadap pembentukan kue raksasa yang di kerjakan oleh rezim orde baru waktu itu gitu tetapi karena dia bukan mengakar dan bukan dimulai dari kerja orang biasa maka kita tahu apa yang terjadi dan ini yang terjadi misalnya di kampung saya di Bali dimana ada masalah besar dengan imajinasi dibalik cerita tentang undang-undang dan sebagainya yang sangat legalistik penting memang tetapi dia bisa membubarkan semua urusan misalnya dalam cerita subak gitu ya dimana sama sekali prinsipnya berbeda imajinasi ruang waktunya berbeda cara bersolidaritasnya berbeda sekali ketika dia dilekati dengan undang-undang desa yang baru misalnya maka yang terjadi sampai sekarang itu adalah cerita yang tak terselesaikan karena proses-proses birokrasi mengambil alih ini juga ini adalah lembaga-lembaga operasi yang penting sekali di anak-anak Sungai Mahakam semuanya bubar hari ini kenapa karena ada gelontoran dari pirit dan sebagainya asam dari pembukaan sawit dan prosesnya adalah seperti ini tidak peduli di tengah perkotaan atau di pulau-pulau paling terpencil itu ada satu proses yang seragam semacam cetakan kue begitu mulai dari ruang hidup yang tadinya itu relatif punya kedaulatan misalnya untuk bicara-bicara terus tentang prinsip kooperasi yang hidup di situ di dalam prakteksi hari-hari orang kemudian dia menjadi state jurisdiction unit jadi dirapihkan kembali berkali-kali tentu saja terutama sejak 1950-an berbeda antara Indonesia Barat dan Indonesia Timur termasuk cerita yang kemudian tidak selesai dalam tanda kutip dengan undang-undang pokok agraria dan seterusnya masyarakat asli dan seterusnya tetapi kemudian cerita tentang juristiksi ini ditumpangi sehingga dia praktis menjadi wilayah yang kunci pintunya tidak lagi dikendalikan oleh pengurus publik jadi semacam digadehkan gitu dia menjadi ruang untuk penaklukan dan eksploitasi itu yang orangnya panahnya ini dan kemudian yang terjadi selanjutnya adalah yang kita tahu tadi gitu nah jadi ini harus di prinsip wah ini kalau ini sih bukan kooperasi dong yang urus ya nggak bisa kalau prinsip ini cukup cerdas dan keren maka seperti juga dituturkan di banyak sekali contoh kooperasi itu sebetulnya dia tidak tidak terbatas pada badannya lembaganya dan sebagainya dia bahkan mengubah cara kita bergaul satu sama lain gitu kalau prinsip itu di apa namanya di jalankan sehari-hari ini seperti dituturkan dua pun bicara sebelumnya ada satu lagi masalah bahwa kalau dimana kooperasi itu didirikan itu imajinasi kita miskin sekali kita bahkan nggak tahu misalnya di pulau rote itu cerita tentang ruang hidupku yang mana itu sudah berubah lima kali gitu ya sejak kira-kira abad ke-17 yang makin lama makin rumit dan yang paling nggak masuk akal menurut mereka paling bodoh adalah yang sekarang gitu kecamatan kedesa dan sebagainya tidak mengacu pada ruang-ruang hidup yang mereka masih apa namanya hayati sebagai ruang-ruang tadi itu means of production di dalam prinsip kooperasi mereka dan sebagainya gitu ya jadi cerita ini yang yang kalau ini kita anggap nggak ada jadi apa namanya peta mental seperti ini kita anggap nggak ada maka kita menjadi penjajah baru bisa jadi atas nama kooperasi gitu kalau karena kemudian apa setiap ada gagasan masuk itu mereka harus tafsirkan dulu ke dalam peta mental di dalam rombongan atau apa puak yang ada di situ juga ada cerita dimana ini mau bikin kooperasi induk gede di pulau yang mana gitu kenapa itu penting ini saya ambil potret dari pulau Sunda kecil ya dia mengikuti di dalam apa namanya cerita tentang kompleksitas atau matematika itu mengikuti semacam power law begitu jadi dan ini apa tercermin juga di dalam apa yang bisa tumbuh apa yang bisa ditanam di dalam konteks kering ya zona klimati kering yang ada di apa kepulauan Sunda kecil misalnya jadi kalau kita bicara di Teluk Kupang bicara di Rote pulau Solor berbeda sekali dimana orang menanam padi di sela-sela batu misalnya gitu nah satu lagi adalah bahwa jangan dilupakan sejarah gitu ya jadi ini kami tiap tahun kami perbarui terus ini adalah satu potret cepat dari bangkrutnya VOC 1799 sampai satu tahun sebelum pandemi 2019 ini kita berbarui terus coba lihat cerita tentang prinsip-prinsip kooperasi tadi itu itu tidak dirusak dengan undang-undang dan sebagainya terlalu kecil gitu dirusaknya itu dengan gerakan konsertit sistematis sekali ada agennya ada jaringnya dan seterusnya yang beroperasi melampaui batas-batas hukum gitu jadi dia dikendalikan oleh satu rezim hukum lex mercatoria namanya gitu dan semuanya itu ngumpul perusakan tadi itu itu setelah 1969 sebetulnya kalau kita lihat di sini jadi ini apa satu-satu kita masukin ya misalnya untuk Papua kapan dia ini yang terjadi perubahan-perubahan radikal di Papua itu berbeda sekali dengan yang terjadi di Jawa yang udah berkali-kali dihantam tanam paksa dan sebagainya juga Sumatera gitu dan semuanya itu ngumpulnya di sini jadi artinya apa tantangan yang dihadapi oleh gerakan yang hari ini kita bicarakan ini nggak main-main jadi nggak bisa diabaikan 5 tahun yang lalu kami bikin apa yang menyebabkan pembesaran ekonomi yang sama sekali justru nabrak tadi sudah dilaporkan ya oleh pengsuami dan Mas Unto dan ini kita juga periksa kita urutin dari 1950-an sampai tahun 2000-an apa sih yang mempengaruhi kenapa kok tiba-tiba semua daya tahan dari komunitas-komunitas yang sebetulnya tanah subur untuk gerakan kooperasi itu dihantam duluan gitu jadi bisa kooperasi mungkin nggak ada judulnya dan Suroto pasti kesel dengannya kooperasi gembel misalnya gitu ya bener-bener peluk-pelukan sama rata ada secuil kue dimakan sama-sama tapi gembel gitu nah jadi ini yang kita hadapi satu lagi saya ingin menunjukkan cerita ini ya bahwa kita berhadapan dengan satu rezim yang terus mengalami apa namanya memperbarui kecerdasannya dan memperbarui apa namanya institusinya gitu supaya bisa apa supaya bisa terus melakukan atau unggul di dalam kompetisi kooperasi sama gitu salah satu yang diesensialisasi di dalam cerita kooperasi karena saya pelajar kooperasi juga saya di satu masa di dalam hidup saya saya menjadi anggota biasa dari satu kooperasi sayur gitu ya satu kota kecil 29 ribu orang dan sebagainya jadi saya mengikuti cerita Mondragon dan sebagainya saya ikutin gitu kebanyakan glorifikasi dari kooperasi-kooperasi yang kita anggap itu adalah surga dunia itu adalah kita tidak menelusuri sejarahnya di dalam konteks apa jadi Mondragon 1950-an yang penuh dengan idealisme yang kita tahu dengan 1990-an ketika Uni Eropa kita mulai apa namanya berbeda sekali mempersyaratkan kompetisi yang jauh lebih sengit itu berbeda sekali dengan apalagi setelah 2008 yang kita tahu gitu yang pahit sekali dan susah gitu dan sebagian cukup besar dari cerita Mondragon Corporation adalah bukan anggota kooperasi buruh biasa yang harus dipecat gitu nah kalau cerita-cerita ini kita anggap tidak penting maka kita beroperasi ini seperti apa memberikan indoktrinasi lagi gitu ya nggak akan kemana-mana orang kampung lebih cerdas dari kita jadi dari zaman ketika tadi dituturkan 1799 ini terus mengalami perubahan dan juga sodokan kepada organisasi-organisasi sosial lokal tadi dan daya tahan dari infrastruktur ekologis keperluan kita yang neoliberalisme salah satu kawan yang menulis tentang infrastruktur ya dari Inggris itu menyebutnya sebagai Stalinisme Pasar jadi ini tentu saja paradoks ya Stalinisme Pasar gitu dan sekarang kita sedang menghadapi satu zaman baru finansialisasi dari seluruh biosfera 5 menit lagi ya kalau gerakan kooperasi tangguh betul dia harus menjawab ini bahkan ada akselerasi nanti dengan cerita nature-based solution dengan cerita Green New Deal dan sebagainya di tengah ecological breakdown ini mau dipercepat pemongkaran jadi misalnya nggak ada gunanya kita ubah misalnya seluruh cerita kelistrikan di Indonesia menjadi kooperasi kalau junturungnya cerita tentang pembangkitan energi adalah seperti ini dimana rumah setiap orang boleh dibongkar nggak ada pintu depan nggak ada pintu belakang ini semua adalah proyek-proyek energi dari yang paling lecak yang paling dituding-tuding sampai yang dianggap energi bersih semuanya membahayakan warga ini potret satu demi satu pulau-pulau kami potret seperti ini jadi tidak masuk akal siapa yang butuh gitu dan tentu saja cerita tentang ekonomi kaneoklasik tadi itu penting sekali gitu ini cerita di segera setelah 2008 belum membunuh diri di Korea Selatan dan sebagainya kampus-kampus ekonomi di Inggris menolak untuk diajar ekonomi profesornya juga nggak lama berapa bulan kemudian itu pindah ke pantai timur Amerika Serikat gitu sama mengikuti gitu jadi ada cerita yang penting disini gitu nah mohon maaf ini untuk mempercepat waktu jadi jadi yang kami lakukan apa pertanyaannya oke terima kasih ngomongnya jadi yang kau lakukan apa nah kami membaca betul bagaimana dominasi dari ekonomi kaneoklasik itu sebetulnya seberapa berbahaya dan tandingannya seperti apa jadi kami menggunakan kode warna di dalam seluruh kasanah belajar kami dan ini adalah gambar orang yang terbalik itu adalah mekanisme ideologis disebut sebagai kamera kamar gelap ya mekanisme kamar gelap dimana setiap pembesaran kerantai ekonomi itu pasti bagus buat kerantai sosial hati-hati karena imajinasi ini juga bisa muncul di dalam gerakan kooperasi itu yang terjadi bisa sebaliknya gitu dan yang lebih penting lagi kita menemukan juga bahwa ada kekerasan simbolik istilahnya itu jadi kalau ada krisis sosial atau ketidakadilan dia dipecahkan sebagai persoalan ekonomi begitu juga krisis biosfera dipecahkan sebagai persoalan ekonomi contohnya perubahan iklim gitu ya bahkan laporan Nicholas Stern itu bilang bahwa kalau kita nggak bertindak GDP dunia turun 30% kok urusannya GDP gitu nah untuk bahan bercakap-cakap alat bertutur di kampung kita menggunakan perempatan ini kwadran jadi cerita tadi itu cerita tentang penggelapan atau apa namanya perancuan topologis tadi itu terbukti sekali misalnya dalam keadaan pandemi sekarang gitu jadi medikalisasi dari bencana yang kita hadapi tentu saja penting cerita vaksin mau divaksin dan sebagainya tapi kerusakan sosial dan ekologis itu nggak bisa dimedikalisasi harus secara radikal diubah sehingga ada perlawanan bersama untuk menolak perusakan lebih lanjut dan pemulihan atau penyembuhan apakah ini dilakukan oleh orang biasa sehari-hari dilakukan gitu ya dan juga misalnya solusi palsu terhadap perubahan iklim dan pemalesan bumi dimana sebagian kecil orang mencari untung raksasa dari menggadehkan tanah-tanah yang karbonya banyak di kepulauan kita gitu bisa diperiksa gitu nah jadi gerakan koperasi itu saya mengusulkan sebetulnya juga kita bisa memulai meriksa gitu bingkai-bingkai ruang waktu logika perubahan dari rantai mana yang kita apa hidupkan di dalam gerakan apakah yang berbasis apa kehidupan manusia dan apa ruang hidupnya rantai ekologis kita pelajari bersama di kampung bukan di atas kertas atau kembali ke semuanya harus dipecahkan dari dalam rantai ekonomika yang tidak akan menghasilkan apa-apa menurut mas jadi solusi yang kami pelajari dari teman-teman di kampung adalah kita harus memeriksa kembali keselarasan sosial ekologis dari konsumsi ruang waktu energi dan bahan kalau teman-teman bersedia belajar bersama di dalam cerita ini saya yakin ini efek penggandanya besar sekali karena yang dibutuhkan itu bukan jenis lembaga ekonomi X atau A atau A atau M gitu tetapi apa yang kami harus lakukan menghadapi krisis yang ngempelang kepala kita rame-rame ini lalu ketika kita sudah menyelaraskan rantai ekonomik tadi yang ini gak boleh masuk seperti di apa dairi tadi yang ini boleh yang ini adalah ekonomi kita sendiri ini produksi kita mama leta bilang saya hanya makan dari apa yang bisa saya tumbuhkan sendiri misalnya keduanya ini imajinasi dunia sehari-hari mati hidupnya manusia itu harus kita letakkan kembali di dalam logika dari satu-satunya rumah kita yaitu bumi yang hari ini bejat juga gitu nah memang tidak apa nggak bisa disederhanakan jadi dinamika dari apa krisisnya sendiri itu bergantung pada banyak pihak evolusi di dalam proses kapital finansialisasi yang begitu hebatnya juga cerita pengurus negara yang menjadi underbow bahkan menjadi klien gitu ya atau menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari operasi ini di dalam kenyataan sehari-hari bukan hanya dalam prinsip dan kemudian dinamika daya lawan dan daya pulih kita gitu sehingga saya pikir gerakan ini kalau ditanya kepada saya apakah gerakan lokasi punya masa depan dia punya masa belakang jangan salah yang harus kita periksa punya masa sekarang yang sedang beroperasi di lapangan dan tidak kita perdulikan karena tidak ada labelnya dilakukan oleh orang-orang yang tidak bersekolah dan masa depan yang keren sekali kalau kita bersedia belajar dari orang biasa di kampung gitu ya itu ini sudah mendekati akhir ya jadi nah di tahun 2007 kita bikin onar sedikit gitu di belakang waktu itu gitu menunjukin ketika ada satu pertemuan besar tentang energi kita bilang ah energi ini soal turunan yang penting ini tuturannya bagaimana kah perubahan ini gitu dan seterusnya dan disini yang terlihat adalah bahwa ekonomi kuadran 3 dimana simpangan sosial dan ekologis dari pembesaran ekonomi dua-duanya merusak negatif itu harus dihentikan karena kalau tidak dia akan diatasi dengan logika yang sama dari dalam perantai ekonomik sendiri itu yang kita lihat bukan hanya di Indonesia di Asia Timur di India kita semua sekarang sedang memeriksa gitu ya rezim yang sangat serem sekali di bawah Modi di India dan sebagainya gitu tandingannya yang menurut hemat saya secara potensial gerakan ini bisa ikut serta belajar adalah nomor satu harus ada imperatif nalar tandingan untuk cerita tadi itu jadi ada cerita melawan ada cerita memulihkan atau menyembuhkan tadi itu gitu ini tentu saja dalam konteks yang kuat sekali yang kedua harus ada protokol-protokol lokal yang tidak di setir atau di komandoin oleh orang-orang terpelajar dan seperti oleh yang tahu jadi kesediaan belajar yang kemudian kita semua lepas topi kalau pakai topi gitu ya dan seterusnya sehingga kita bisa menemukan protokol-protokol lokal tadi itu hari ini gerakan paling keras yang memperjuangkan prinsip kooperasi itu yang melawan yang kemudian dikenai kriminalisasi dan sebagainya mereka sedang melakukan gerakan yang sama walaupun judulnya enggak ada terakhir adalah pertanyaan paling sulit hari ini adalah caranya kita belajar bersama gimana gitu jadi itu yang penting dan kalau kita mau bicara misalnya tentang ketidakadilan dan sebagainya kita juga harus tahu bahwa di dalam konteks aparatus ideologis tadi kita bisa bongkar kok gitu kita bisa bikin satu cerita yang milik kita sendiri dimana cerita tentang indeks gini misalnya itu oh indeks gini lu salah jelas karena lu hitungnya begini gitu kita melihatnya begini serentak bisa kita baca wah ini terlalu rumit untuk orang kampung enggak kita bisa tuturkan gitu kita bisa laporkan lebih banyak kalau ada waktu kapan-kapan bahwa ini terjadi gitu jadi proses belajarnya kita tentu saja tidak pakai gambar seperti ini ya tetapi ini terjadi dan ini adalah contoh dimana saya pikir cepat saja ini jadi kita selalu mengulangi semacam iterasi seperti ini dimana kita bukan siapa-siapa dan tuturan itu adalah pemilik pengalaman bisa 2, 3, 4, 5 generasi daya pentian bisa 7 generasi gitu caratan ingatannya gitu dan kita hanya semacam infrastruktur belajar yang hilang enggak penting gitu jadi SDI misalnya itu bukan siapa-siapa kita infrastrukturnya belajar siapa aja kok gitu ini di satu sungai yang secara biologis hampir meninggal dunia ini yang ada potret anak kecil ini gitu ya dan gambar terakhir adalah saya kira penting sekali untuk juga menaruhnya bukan secara teknis tapi semangatnya ini dulu kami waktu mau bikin itu kita kumpulin potret-potret dari teman-teman di Papua di Papua di Papua Ibu di mana-mana gitu dan kami bersumpah kami ingin cukup menghentikan pemberitaan merayakan solidaritas terima kasih 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 bagaimana tadi kisah yang kita bayangkan tapi sebenarnya akhir-akhir ini ada perubahan karena lingkungan external lalu saya tertarik banget dengan yang sering Pak Yoyo sampaikan bahwa masyarakat di lapangan itu sudah lebih avas biasanya jadi harus kembali ke kampung ke praktek di lapangan kembali kepada lokalitas yang beneran dari bawah semua lepas topi jadi kembali belajar dan justru warga di tempat tersebut yang memang harusnya menjadi sumber belajar ini juga mungkin kalau ada teman-teman mahasiswa di sini biasanya KKN kan dibilangnya mahasiswa yang memberikan manfaat atau apa ya dari warga sekitar sebenarnya kebalik biasanya itu justru mahasiswa yang belajar dari warga sekitarnya ketika mereka KKN terus tadi yang saya perhatikan melalui tiga yaitu koperasi tidak terbatas pada bentuk ini hidup dengan yang Pak untung sampaikan ya bisa berubah ke hidup kita jadi bukan cuma bentuk legalitasnya itu dan tadi miskin imajinasi ini menjadi masalah yang cukup pelik ya ruang hidup dengan ruang formal sering tidak nyambung gitu contoh yang tadi di pulau tadi saya lupa pulau apa itu jadi buat mereka pembagian kecamatan kelurahannya itu gak realistis dengan lu apa ya ruang hidup mereka sehari-hari entah dengan mungkin dalam konteks budaya dalam konteks tadi pertaniannya di lokal seperti apa tidak nyambung gitu ya sama satu lagi memang kita memang topiknya kan ekonomi sekarang tapi yang sering terjadi adalah segala macam kok jadi ekonomi gitu problem ekologis problem apalagi sosial tadi dibahasnya adalah suruh pandang ekonomi-ekonomi lagi kita perlu kembali ke orang-orang biasa dan tadi satu lagi disambungkan dengan sesi-sesi sebelumnya kalau teman-teman ikut sesi satu ada satu hal yang nyambung juga kita belum mau mempelajari diri kita sendiri maksudnya apa yang sudah ada di Indonesia di lapangan langsung gitu kalau orang bilang kata-katanya ada kearifan lokal kita sendiri gitu malah banyak dari barat atau dari ya utara ya negara-negara utara gitu ini nyambung dengan sesi sebelumnya yang Pak Puhit dan Bang Ben mereka juga memberikan pesan ya Pak Pahit bahkan menekankan praktek demokrasi itu itu realitanya sudah ada dari dulu memang justru di Indonesia dulu Ponding Brothers tidak yakin karena jangan ambil sisi individualitasnya mungkin itu yang kurang tepat kalau konteks kita jadi malah ya tadi contoh dengan Pak Yoyo sampaikan kembali ke lokal lagi ke kampung yang Pak Yoyo sering sampaikan di madari beliau jadi memang ya mungkin itu tidak merebut terserikan sepenuhnya apa yang Pak Yoyo sampaikan menurut saya itu sangat super banget mungkin kalau ada waktu lagi boleh Pak Yoyo saya pribadi pengen ngobrol lagi lebih lanjut untuk mempelajari grafik-grafik yang tadi itu sebenarnya lebih detailnya apa tapi itu di lain waktu ya sesama kelas 0 kelas 0 siap baik kalau begitu kita akan masuk ke pertanyaan diskusi ya dari teman-teman peserta dari tadi sudah kita ingatkan ya semoga sudah pada emisi mungkin dari co-host boleh membantu saya screen oke sudah muncul kita mulai dari yang paling atas sebentar sorry pertanyaan pertama oh ini anonimus tapi kelihatannya sudah bisa ditebak yang menyampaikan siapa ya saya bacakan dulu Mas Refresion pemerintah baru saja mendirikan holding ultramikro gabungan BRI, PNM, dan pegadaian bagaimana? setuju kalau semua BUMN dan BUMB dikoperasikan semoga Pak Sony semoga Pak Sony boleh ditangkapi dengan semoga Pak Sony boleh ditangkapi dengan gerakan anti gerakan anti holding ultramikro nah saya dapat lah ya statementnya tapi satu hal ya yang mungkin yang dipanjari oleh khususnya itu itu adalah gaya kultur dari rezim yang mungkin disebut masih tadi rezim neoklasik ini cara-cara mereka mengelabui jadi jangan merespons judul ini bukan melindungi ultramikro emangnya udah 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 kerja kan bukan kita semua tahu persis yang udah itu adalah undang-undang kemudahan kreditasi ya lalu kita sesakan dia mengelipulasi judul ya dan itu lagi ya dalam holding ultramikro ini bukan makasanya nggak putus-putus Pak suaranya putus-putus Pak masih putus-putus ya halo masih masih Pak ini masih Pak biasanya soal earphone tuh Mas Sony earphone di pakai pakai apa sound system komputernya ada coba-coba lagi Pak Sony ya masih putus-putus masih putus-putus sedikit Pak halo akhirnya sudah sudah mending Pak boleh dicoba sudah ya jadi ini ya jadi kita jangan berjudul holding ultramikro lalu ditangkap mereka betul-betul bikin baling ultramikro enggak ini adalah upaya penyelamat penyelamat beri ya karena beri itu mengalami jalan bleeding ya apalagi setelah kita kenapa ini kalau merestrak kredit berbapanya kredit yang harus direstrak nah untuk menyelesaikan PSI maka ya ada penyertaan modal negara yang dilakukan dengan cara tukar guling ya lalu diberilah ya ini bentuk penyertaan modal negara untuk menambah bleeding nah kemudian dari situ BRI itu akan melakukan right isu untuk mendapatkan cash ya jadi kalau kita soal holding ultramikro ya keliru enggak nyambung sama sekali dengan apa yang terjadi gitu ya itu bukan isunya bukan itu justru kita tertipu kalau kita masuk ke sana ya 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 langkah berikutnya setelah penyertian yang diambil nanti langkah berikutnya setelah right isu biasanya adalah privatisasi ya dan ini adalah supaya menjebol ya sekat keadaian tahun 2013 2013 keadaian mau di privatisasi ditolak oleh parlement tapi sekarang sudah enggak ada lagi karena keadaian sudah bukan BUMN sekarang adalah anak perusahaan BUMN ya ini yang dicerit yang ini ya bagaimana mereka terus ber mutasi gitu ya ya dan termasuknya dengan menghabi kita ini istilah-istilah oke saya kira itu tambahkan saya untuk pertanyaan yang pertama nah kalau yang kedua ini sudah seringkali juga sebenarnya ditanyakan ya ya sudah seringkali ditanyakan itu begini makanya saya dari awal tadi mengatakan bahwa kita punya Pancasila itu ya itu jelas ya alamanya untuk mengoreksi struktur ekonomi kolonial ya dan kalau kita bicara kooperasi itu kita anti kapitalisme ya jadi jadi pertanyaan-pertanyaan Yoyo saya kira sudah sebagian terjawab gitu ya jelas gerakan kooperasi itu bukan mitigasi ya dan tentu saja kalau kita bicara ya kita enggak bicara lagi pakai ekonomi klasik ya kita bicara tentu saja menginggalkan itu ya dan saya kira kalau kita tadi siapa memutip siapa tadi ada buku lupa saya Yoyo mungkin bisa ingatkan tadi oh itu iya iya enggak itu ceritanya Panik Panik ah Zizek ya Zizek jadi kalau kita bicara Zizek jelas ya jawabannya dan saya kira Bung Karno Bung Hatta Sahri CS dan semuanya itu ya itu adalah pemuda-pemuda sosialis gitu ini problemnya ya ini problemnya ini yang kadang-kadang kita susah untuk mengungkapnya disini kenapa karena hal-hal begini ini dianggap sebagai bagian dari apa yang mungkin tanda petik ya mereka sebut sebagai kegerakan terlarang ya karena sampai sekarang itu kan stigma menerima pikiran-pikiran kiri ini masih terus ya dijajalkan kepada kita ya jadi ini ini bukan hanya sekedar kepintaran dari kaum kapitalis gitu ya dalam menerancang macam-macam ya menerasi itu ini itu ini sudah sesuatu yang persis katakan tadi ya sesuatu yang sifatnya itu sudah masuk ke wilayah ya hard violence ya karena ini menyangkut ya dilakukan tindakan-tindakan kekerasan ya secara fisik termasuk pemberhubungan kita dalam berpikir gitu ya jadi ini kalau saya sih lebih suka menjemputnya sebagai ya new colonialism ya baik hardware maupun software ya perlu suka saya ingatkan kepada semua yang hadir di sini bahwa kalau kita menjelenggarkan acara hari ini kan juga tidak usah tidak juga masuk ke dalam perangkap pedes ya emangnya punya Zoom siapa semua omongan kita semua omongan kita masuk ke jatah atau enggak ya kan makanya sekarang kapitalism itu bukan lagi finance sekarang sudah ada kapital 4.0 yang disebut sebagai surveillance kapitalism kita baru mau merencanakan sesuatu mereka sudah tahu apa rencana kita gimana sebaiknya kita tidak perlu diskusi pakai Zoom ya akhirnya kan jadi itu kan kita tewas ya kita sudah tewas karena mau gimana lagi ya inilah ya jadi saya kira kalau mau kita bermutasi juga karena saya menaruh harapan ya kepada generasi milenial itu bahwa bisa dikembangkan gitu supaya kita bisa juga bergerak tanpa harus dimuji terus gitu ya oleh itu kita harus kembangkan ya salah satu search engine yang bukan Google kita harus mengembangkan ya aplikasi-aplikasi yang tidak tergantung pada mesin yang ada di negeri Paman nah perlawanan perlawanan begini dilakukan di Cina bagaimana mereka mengakhiri WhatsApp lalu muncul di chat gitu nah jadi saya kira sederahkan teknik kalau memang kompensif ya tentu saja PRnya panjang sekali ya PRnya panjang sekali jadi ya tidak sederhana saya karena kita hadapi ini adalah sesuatu yang sudah berevolusi lama sekali sejak sampai ke 17 ya dan makin sini makin penular dan pasir satu kali dua kali gak cukup lagi harus ada booster itu kira-kira logikan gitu ya jadi usaha-usaha yang terlakukan hari ini harus kita katakan secara jujur ya ini adalah usaha-usaha keperlawanan yang masih tersisa yang bisa dilakukan oke tentu saja ini bisa diperluas seperti tadi ya belajar dari masyarakat dan seterusnya oke tapi saya kira apapun itu ya termasuk dengan menumpang ya kendaraan mereka apapun itu itu ya apa yang bisa dilakukan dilakukan aja ya saya kira itu kemudian ada lagi yang untuk saya nomor tiga ya iya Pak tapi boleh kalau mau dilencet tapi ini agak putus boleh-boleh cek dulu internetnya Pak gak putus-putus mungkin kalau sambil di cek internetnya Pak kita lanjut ke pertanyaan yang kedua dulu Pak ya ini kan sudah agak lebih dari waktu mungkin Mas Roto mohon maaf menanggapinya nanti karena kalau Mas Roto mungkin ada waktu lah yang berdiskusi lanjut kita ke ya ya nanti yang halo Pak Sony ya suaranya gimana nah sudah masuk Pak tapi untuk pertanyaannya kita switch ke yang lain dulu yang nomor tiga silahkan 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 terima kasih Pak Sony yang menangkapi yang tadi dulu sebentar menarik sekali bahwa sebenarnya itu dia itu bagian dari metodologi untuk nanti ya tipu muslihat gitu misalnya ya bahwa fokusnya bukan di sana tapi di tempat yang lain lagi ternyata tadi ada plan untuk menyelamatkan dengan membuat ya kalau BUMN kan nggak boleh tapi kalau anak perusahaan BUMN bisa gitu di privatisasi misalnya ya berikutnya terus ya tadi itu bagian dari dirusaha dengan jejaring yang sangat struktur yang mereka tuh ada agen-agenya kata Pak tadi ya nyambing kesana gitu ada metodologi-metodologi oke kita lanjut ke nomor 2 dulu Padila Kresna sistem komunikasi ini kan mengandalkan masyarakat lokal bagaimana caranya meyakinkan masyarakat bahwa sistem kooperasi ini dapat menjamin kehidupan mereka dalam jangka panjang mungkin ini ke Mas Yoyo dulu nanti habis itu saya nyebab pandangan dari Pak Untung setelahnya monggo Mas Yoyo sorry sorry boleh dilain nggak saya nggak lihat layar tadi oh ya sistem kooperasi ini kan mengandalkan masyarakat lokal bagaimana caranya meyakinkan masyarakat bahwa sistem kooperasi ini dapat menjamin kehidupan mereka dalam jangka panjang ini dari Padila Kresna ya ini kalau jangan kecil hati ya ini siapa yang nanya Adila Kresna Pak nanti kita bisa bukakan oke jadi jangan kecil hati apa nanya saya maaf nggak bisa tahu namanya tapi begini cerita ini menjadikan kita menjadi penjajah gitu ya penjajah itu artinya pedagang keliling gitu loh kooperasi-kooperasi yang manis yang manis gitu digorengnya di mobil gitu ya tahu bulat-tahu bulat gitu jadi kita menjadi penjajah gitu dan karena kita tidak mulai dengan mendengarkan baik-baik perempuan-perempuan tua anak kecil cerita tentang meninggalnya dulu kenapa kenapa kok nggak ada air sekarang dan seterusnya tapi kita membawakan eh kau makan sudah ini ini bagus buat hidupmu ini kooperasi ini percayalah ini radikopatan ini ini lawannya huruf K ini gitu ya yang begituan udah banyak gitu jadi saya dalam tiga empat tahun terakhir itu sebelum pandemi ikut jalan-jalan ya dengan beberapa teman baik begitu jalan-jalan ke kampung-kampung lihat sawit segala macam gitu itu saya bener-bener terkagum-kagum sekali bagaimana begitu dasetnya daya untuk kalau pakai istilah yang sebetulnya tidak cukup tepat ya daya berkoperasi gitu ya atau berkolaborasi itu bahkan bikin bendungan nggak pakai semen gitu untuk setiap musim hujan mau datang mereka bikin bendungan karena minta udah 10 tahun minta dikasih dam kecil untuk supaya ada irigasi nggak dikasih-kasih alasannya tidak memenuhi syarat minimum dari pembuatan dam oleh bupati jadi mereka bikin dan kemudian saya laporkan pada si komandan petani ini gitu ini bukan primitif gitu ini di Thailand Utara ini keren banget namanya tong chai disana gitu dan ini masih dilakukan disini itu di bungkulu ya gitu kita bikin filmnya dan sebagainya teman-teman itu luar biasa sekali gitu nah yang kayak begini nih kita kayak deluge ya banjir yang seperti ini jadi pengalaman yang begitu berkelimpahan tentang daya tolak daya bersuara veto dari orang biasa gitu ini yang harus di respons bukan dengan meyakinkan bahwa kooperasi ini penting kita yang kelas 0 aja belum gitu loh maksud saya itu begitu gitu dan saya selalu menaruh diri saya betul-betul bukan basa-basi atau sok merendah kita ini kelas 0 semuanya gitu tetapi kadang-kadang sebagian diantara kita kita berpretensi bahwa kita ini adalah penguasa atau otoritas pengetahuan gitu salah satu penulis misalnya tulisannya banyak sekali kontrovisual tapi dalam hal ini dia betul gitu ya nah aren tuh bilang bahwa ini kita ngeri nih di hadapan oligarki kaum terpelajar gitu jadi tadi judulnya itu seperti penjajah tahu bulat itu gitu yang manis-manis kira-kira gitu lah ya jadi enak banget nih deh percaya deh gitu nah jadi saya kira dibalik pertanyaannya jadi kita harus apa menghilangkan dulu semua peta-peta yang kita punya dari makin makin lama sekolahnya biasanya makin lecek gitu ya jadi yang beruntungnya teman-teman di garis depan krisis di kampung gitu terutama yang tidak makan sekolah tinggi-tinggi ini gitu betul-betul mereka bener-bener keren dan paten betul ingatannya dan mengharukan sekali dan penuh dengan apa namanya sangat poetik dan sebagainya gitu terima kasih terima kasih mas Yoyok lanjut ke Pak Anton dulu menanggapi pertanyaan Fadila Krishna maupun menanggapi yang Pak Yoy sampaikan juga terima kasih Mas Sena ini saya yang mana nih masih pertanyaan yang sama Pak terkait kooperasi terhadap bagaimana masyarakat vokal itu bisa melihat ini beneran solusi gitu misalnya itu jawaban saya iya iya sebetulnya kan kalau kalau kita lihat misalnya saja di Kalimantan atau NTT ini ada juga Pak siapa itu dari NTT ya Pak Waro ya jadi persoalannya kan memberdayakan orang kalau kita ngomong kooperasi bagaimana menolong diri sendiri kredit union itu di daerah-daerah yang sebetulnya dianggap berbelakang ya yang berkembang Kalimantan Barat Musa Tenggara Timur ternyata mereka bisa mengajarkan anggotanya untuk apa namanya belajar cara hidup ekonomis rajin nabung menolong dirinya sendiri dan seterusnya ya prinsip-prinsip kesuadayaan solidariti dan setelah diajarkan itu dan itu akan membuat mereka lebih tahan dengan banyak perubahan dan tekanan seperti itu dan pada akhirnya ternyata mereka sekarang menjadi kooperasi-kooperasi yang unggul ya dan jadi apa namanya semacam lokomotif untuk apa namanya mengembangkan ekonomi setempat bahkan di Kalimantan Barat dan NTT itu kooperasi-kooperasi kredit itu yang namanya kredit union itu sudah sampai triliunan kan asetnya dan mereka memang tidak sekedar bicara soal uang tapi lebih banyak bicara soal manusianya bagaimana memberdayakan anggota-anggota itu membuat mereka punya apa namanya punya harga diri punya martabat jadi mereka juga diajarin untuk tangan di atas bukan tangan di bawah jadi itu yang kita dapatkan dan ini akan menjamin kehidupan mereka dalam jangka panjang sebetulnya dan kemudian itu diajarkan kepada anggota-anggota baru anak-anaknya dan seterusnya saya pikir ini bagus ya siap terima kasih itu mungkin kalau menggabungkan sedikit dari mas saya sampaikan kalau teman-teman ini ada yang tahu sebenarnya CU itu kan ya mungkin orang yang banyak tahu itu ya tapi malah yang jalan dan cukup maksudnya benar jalannya sukses bermanfaat bagi warga sekitar itu yang di pelosok kalau dibilang di daerah situ itu biasanya BRI yang kita tahu yang biasanya paling masuk ke pelosok itu pun kadang kalah dengan CU dalam konteks bagaimana memberikan manfaat maupun jublah nasabah maupun yang dalam konteks bisnis jublah nasabah jublah tabungan gitu di luar manfaat yang memang membuat para warganya itu bisa menyadari self-help tadi kayak kata Pak Umum Sama Eka dengan Mas Yoyo ya ini perlu dikembalikan kepada konteks lokal ya mendengar cerita mereka saya suka kata-kata Mas Yoyo sering dipakai tadi kelas 0 ya jadi kita tuh harus mempunyai diri ya dari belajar gitu dari awal malah yang sudah banyak mengenyam bangku sekolahan biasanya lebih sulit ya sudah tersetting duluan gitu ya jadi sudah kalau misalnya mau belajar dari awal lagi itu tadi kalau balik ke contoh KKN banyak yang terbalik cara mikirnya mahasiswa yang mengajari warga daerah warga sekitar oh itu kembali kalau saya sering lihat baik ya boleh saya cuma pengen karena ada saya lupa ini di moko-moko-moko ya menuturkan tentang kredit jenian dan sebagainya ini tentu saja juri bicara yang paling pasi disini adalah Suroto tapi saya ingin punya cerita sedikit ya ketika satu kooperasi membayangkan ingin menjadi besar saya kira metafor dari dunia kehidupan biologis ya molekuler itu barangkali lebih cocok jadi satu sel itu tidak kemudian menggelembung besar menjadi 50 kali lebih besar dia membelah diri gitu dan saya kira prinsip ini itu jarang jadi imajinasi para pengurus kooperasi biasanya kemudian kita bikin holding juga kalau gitu dan seterusnya gitu ini satu prinsip dimana membuktikan banyak sekali literatur kritis ya sebetulnya ratusan artikel jurnal itu saya baca tuh mungkin puluhan artikel jurnal tiap minggu gitu ya bukan hanya tentang kooperasi tentu tetapi dimana sebetulnya kooperasi itu tidak bisa mengelak bahwa dia harus beroperasi di bawah rezim apa namanya profit ya yang beroperasi pada skala global gitu contoh misalnya ketika kita bicara mendampingkan demokrasi ekonomi dengan demokrasi politik misalnya gitu ada satu syaratan penting dari almarhum Leo Panitch ya yang bikin socialist register misalnya baru saja meninggal tahun lalu itu apa namanya dia menuturkan pengalaman yang dituliskan oleh seorang bernama Abraham ya tentang pengalaman di antara dua perang jadi perang dunia pertama dan perang dunia kedua di Jerman gitu ketika gerakan buruh di sana itu berhasil mencapai kemajuan ya walaupun konjuntural ya artinya tidak radikal itu tidak tidak struktural tetapi pada konjuntur itu dia maju gitu tetapi ketika dia maju kemudian dipriksa oleh si pengamatan si peneliti ini bahwa dia tetap tidak bisa mengelak dari bahwa politik buruh yang makin kencang itu itu menekan cerita kapital di Jerman sehingga lebih anggan untuk misalnya memberikan toleransi terhadap tuntutan kenaikan gaji dan sebagainya setelah perang dunia kedua ini tercermain di dalam cerita dari SD ya atau SPD ya jadi dia kritik bahwa gerakan sosial demokrat misalnya itu sama bahwa dia tidak bisa apa namanya membela mati-matian prinsip yang kita sebut sekarang prinsip kooperatif dan segala macam itu karena dia harus beroperasi di bawah apa rezim yang powernya gede banget gitu cerita Mondragon sama gitu jadi jangan di esensialisasi bahwa kooperasi pasti keren itu apa namanya itu menyesatkan menurut saya untuk orang yang baru mau belajar gitu karena dia akan tabrak-tabrak nanti gitu terima kasih siap sepakat maksudnya ini sudut pandang yang yang perlu kita sadari ya terutama sebagai orang-orang kooperasi yang benar masih tadi sampaikan karena sudah merasa ini yang oke lebih baik dari yang sekarang minimal terus kita posisinya menjajakan terus yang memberikan manis-manisnya sedangkan perlu disadari ada posisi-posisi yang memang tidak bisa sepertinya kita sematkan predikat baik disitu ya tadi contoh Mondragon itu ya teman-teman disini kalau pernah mendengar Mondragon awalnya itu sangat apa ya perjuangan banget tapi lama-lama kita dibalik ke kata-kata mas ya ya ada rezim ya ini persaingan yang sangat sulit mereka harus bikin perusahaan enggak cuma di tempat tinggal mereka bikinnya itu di Cina dimana ya tetep aja perusahaan-perusahaan itu tidak sepenuhnya pemilik Mondragon itu yang mungkin perlu disadari ya bahwa kita berada di tadi istilahnya rezim yang sulit ya rezim kapitalisme apa apapun itu yang membuat kita harus memaksa hal-hal yang tidak sebenarnya kita inginkan tapi ya harus dilakukan untuk mengikuti alur yang ada sementara ini begitu mungkin ya itu perlu disadari untuk kita bersama terutama sebagai orang-orang yang manajib dirinya orang kooperasi perlu diperhatikan kalau saya rasa itu arahnya terima kasih Mas Yoyo mungkin satu lagi ya ini sudah hampir jam 6 pertanyaan berikutnya nih yang 5 poin ya mungkin boleh dibantu highlight dicentang aja Pak Sony Pak Sony lalu Pak Sony masih disini Pak Sony pertanyaan terakhir Pak ini mungkin sebelum ditutup udah habis yang 6 silahkan ya siap ya Pak Sony pertanyaan penutup apakah nah mungkin apakah tradion ini masih bisa disebut kooperasi kemudian secara prinsip apakah anotasi yang non-kapitalistik prinsip dan teknisnya kalau buat pertanyaan saya sebenarnya pertanyaan kedua mungkin penekanannya Pak kalau pertanyaan pertama boleh dijawab cepat ya oke oke jadi begini ya sebenarnya kalau waktunya tepuk ya saya bisa jelaskan apa yang dimaksudnya azaz keluargaan tadi sebagai titik tolak kenapa tadi kan dalam penjelasan mengenai azaz keluargaan Bung Hatta mengatakan azaz keluargaan itu berasal dari taman siswa yang menjelaskan hubungan antara guru dan murid ini ini adalah soal-soal filsafat tentu saja kenapa karena ekonomi Pancasila ekonomi ekonomi demokrasi ekonomi itu memang basisnya bukan materi ya basisnya adalah ilmu dan ada hal yang sangat berbeda antara ilmu dengan materi materi kalau dibagi habis ilmu semakin dibagi semakin bertambah oke nah kalau ini kita jadikan sebagai titik tolak maka ya jawaban saya atas pertanyaan ini adalah persoalan ini bisa dari atau tidak kalau teman-teman mendirikan kooperasi atau credit union ya itu akhirnya terjebak juga ke dalam kerangka berpikir profit motive ya finish selesai dan saya kira benar sekali ya bahwa kata kuncinya adalah di akuntansi gitu oke nah yang jadi soal adalah ya badan hukumnya kooperasi oke tapi akuntansinya kapitalistik ya sama saja gitu ya jadi mereka mereka sudah tewas itu bahkan sebelum menghadapi tantangan keluar ya di dalam tata keluar ke dalam itu mereka sudah ko dulu gitu kenapa karena alat yang dipakai ya untuk melihat diri mereka sendiri itu sudah tidak benar gitu makanya harus dikembangkan ya akuntansi ya yang khusus untuk kooperasi ya jadi harus ada akuntansi yang juga wataknya berbeda ya dari akuntansi yang untuk perusahaan-perusahaan kapitalistik gitu ya nah ini sudah banyak ya dibicarakan kalau misalnya ada yang sempat mengikuti ya apa yang disebut dengan critical accounting ya itu mereka jelas-jelas ya bagaimana membongkar ya semua sesat pikir dalam akuntansi kapitalistik ini gitu ya dan saya kira sejumlah pihak ya baik di Brazil di Spanyol sudah mengembangkan apa yang disebut dengan cooperative governance nah ini juga masih jarang sekali untuk disimak ya dan saya lihat di banyak negara di Australia ya di lain-lain tempat itu mereka sudah masuk sampai ke sana bahkan sudah merumuskan juga apa yang disebut dengan prinsip-prinsip dari cooperative governance gitu ya nah maka kemudian akuntansinya akan menyesuaikan ya tentu saja nggak bisa saya bahas disini secara panjang lebar ya karena waktu kita terbatas ya jadi intinya beginilah intinya ini adalah persoalan ideologis ya persoalan ideologis jadi termasuk soal bagaimana kita menyikapi ya kita bergaul dengan masyarakat ya apakah itu mau besar atau mau dibuat til menyebar dan seterusnya itu adalah soal ya bagaimana kita nomor satu ya melakukan pilihan-pilihan ideologis dulu gitu ya nggak bisa kita berbicara kalau kita tidak punya pilihan-pilihan ideologis gitu ya bagaimana mungkin kita nggak mau bicara kalau kita nggak baca Zizek dulu gitu ya atau nggak baca Mars dulu gitu ya disitulah pentingnya kita juga di Indonesia khususnya ya perlu gitu ya mengetahui apa itu Soekarno, apa itu Hatta, apa itu saya kira begitu siap terima kasih banyak Pak Sony semoga menjawab ya ini anonimus ya semoga menjawab sekiranya belum tadi bisa kembali kepada dasar dan kita pelajari tadi bisa dicari akuntasi yang non-kapitalistik itu untuk intronya dulu mungkin bisa ditutup dulu dari operator kita masuk ke boleh di stop sharing screennya ya sekarang kita masuk ke proses akhir yaitu ini kita sudah sampai di maju acara terima kasih sekali kepada semua narasumber sebelum ya sebenernya mohon maaf tadi banyak pertanyaan yang belum bisa terjawab ya tapi memang waktunya terbatas dan sekali lagi teman-teman peserta saya mohon dibiasakan mengisi pertanyaannya sesegera mungkin supaya segera dibaca oleh teman yang lain dan segera di vote mana yang paling atas untuk menutup saya mohon mas-masa narasumber barangkali 2-3 menit untuk menyatakan pernyataan penutup mulai dari Paltum dulu mau ngopak terima kasih Mas Enak jadi kalau dari saya demokrasi ekonomi harusnya tetap kita pegang untuk membangun kooperasi ya membangun kooperasi dan membangun UMKM dari sisi regulasi itu mengarahnya ke sana jadi kita harus bangun itu kemudian tadi ada pertanyaan apa perlu diatur dalam undang-undang kalau perlu ada Menteri Kooperasi nah ini persoalan yang sebenarnya cukup seru ini ya kalau ada Menteri Kooperasi tapi melakukan hal-hal yang tidak produktif untuk kooperasi justru konyol ya ada beberapa misalnya yang sekarang mengganggu misalnya ada istilah pengawas kooperasi loh kok pengawas kooperasi orang disuruhnya ngawasin simpan pinjam kooperasi kok kooperasi yang diawasi gitu kalau kooperasi mau dagang kan bukan perdagangan yang diawasi jadi bukan subjek hukumnya tapi perbuatan hukumnya yang harusnya diawasi bisnisnya bukan kooperasinya kooperasi itu otonom jadi bukannya tapi perbuatan hukumnya kalau kooperasi bikin bank ya itu OJK yang ngawasin kalau kooperasi bikin simpan pinjam ya Menteri Kooperasi dan UKM jadi pengawas simpan pinjam yang diminta oleh regulasi oleh PP995 tapi yang dilakukan adalah mengawasi kooperasinya emangnya ada Departemen Pengawasan PT Departemen Pengawasan Gayaan Departemen Pengawasan Orang itu kan konyol benar-benar seperti ini agak gagal paham kali ya terus ada lagi satu lagi ada NIC nombor induk kooperasi ya PP494 nya nyuruhnya eh Menteri Kooperasi selenggarakan buku daftar umum kooperasi yang mencatat mulai kooperasi disahkan sampai dia mati bubar itu ada yang namanya buku daftar umum kooperasi yang harus selenggarakan Menteri Kooperasi dalam satu kolom itu ada nomor kurut namanya nomor induk nah ini nomor induk kooperasi yang dijadikan proyek buku daftar umum kooperasi tidak diselenggarakan makanya data kooperasi masih kita pertanyaakan apa betul itu gitu ada lagi sekarang yang aneh lagi tapi pengurus kooperasi harus disertifikasi pengurus kooperasi itu kan apa namanya owner waktunya dari owner personifikasi badan hukum kooperasi itu kalau dia dipersulit orang semangatnya mau mempermudah oh ini kok dibikin susah gitu iya iya mau bikin kooperasi harus sertifikasi kan PT ada sertifikasi itu biayasan memangnya ada sertifikasi aneh-aneh begitu oh nah yang begini nah ini yang apakah perlu kementerian kooperasi melakukan hal-hal seperti itu apa mungkin kita harus belajar dari nol lagi kali ya jadi kita emang harus belajar kooperasi lagi dari nol supaya emang dia bisa kita bangun yang namanya cara hidup berkooperasi dan kita bangun kooperasi yang baik jadi itu dari saya terima kasih terima kasih Pak Untuk lanjut ke Pak Yoyo dulu sorry sorry belum terbuka oke ya saya berterima kasih sekali jadi sayang format seperti ini atau format apapun ketika kita apa nimbung rame-rame begini tidak memungkinkan satu apa pertukaran catatan dan pertukaran pengalaman yang intens gitu ya jadi memang harus ini persoalan besar buat kita gitu apalagi kalau yang dibicarakan sebesar ini jadi memang harus harus dikombinasikan saya tahu masalahnya tidak sederhana di dalam di bawah kubah covid ini gitu tapi apa namanya banyak sekali terpecahkan juga secara teknis gitu dengan teman-teman di kampung jadi mungkin bisa dipertimbangkan lain kali juga itu komposisi ya dan apa namanya semacam imajinasi yang lebih apa ada bangunannya begitu sehingga kita bisa menyerap lebih banyak cerita sehari-hari dari pelaku yang udah tunggang langgang bicara tentang semua ini tadi gitu contoh kecil saja mohon maaf sedikit saja itu teman-teman di ada satu tempat di Bantul ya itu sejak tahun lalu intens sekali kami diskusi yang beroperasi pada skala yang luas sekali bukan hanya di Bantul dengan teman-teman universitas segala macam satu lagi adalah di jejaring kampung-kampung di sekitar apa ibu kota Jawa Tengah itu Semarang itu yang di sekitar Semarang ini kemudian menjadi petani jejaring petani sehingga yang gak punya uang tunai itu gak usah mikir uang gitu ya jadi paling tidak ada vitamin ada protein nabati dan ada karbohidrat gitu begitu begitu juga yang di Jogja ini itu satu RT bisa 30 yang kena gitu ya Covid gitu tapi semuanya dapat makan tiga kali sehari dan komplet sekali gitu dan ini udah berjalan satu setengah tahun gitu wah di rintis termasuk menampung buruh-buruh yang di pendang keluar oleh pabrik-pabriknya di sabuk-sabuk industri di Jabodetabek gitu jadi penting sekali untuk meneruskan tetapi tidak di dalam format yang dalam tanda kutip homogen seperti ini gitu ya latar belakang kita saya tidak bilang ini jelek tetapi akan jauh lebih kaya kalau kita mengundang pengalaman yang tajam sekali sehingga kita bisa belajar lebih serius terima kasih siap terlalu banyak Pak ya yuk itu menjadi catatan buat berikut-berikutnya insya Allah bisa lebih baik lagi berikutnya penutup Pak Soni ya saya kira begini ya kita kembali aja ke akar oke kalau kita bicara ekonomi Pancasila ekonomi kernyata demokrasi ekonomi subjeknya itu adalah rakyat udah itu aja pegangan saya kira ya subjeknya itu adalah rakyat justru justru kita berpikir ya berbicara bergerak ya atau melakukan macam-macam aktivitas itu bukan supaya kita jadi subjek ya tapi supaya rakyat itu segerilah yang jadi subjek nah ini ini saya kira apa yang jadi pegangan betul gitu ya mudah-mudahan ini bisa jadi pegangan kita semua ya karena kalau arahnya sudah berubah tidak seperti itu ya berarti dia sudah tidak lagi ya di jalur yang benar bagaimana kita membraiki rakyat kalau kita sendiri juga ikut menjajah rakyat itu kan nonsense ya jadi kembali aja ke kita bahwa gerakan ini semua lah itu adalah dalam rangka yang menjadi rakyat sebagai subjek sebagai pihak penentu saya kira begitu aja terima kasih terima kasih terima kasih semua pengisi acara mungkin karena udah jamnya cukup lewat dari yang direncanakan lebih ke reminder aja buat ke teman-teman nanti untuk hari ini masih ada satu sesi lagi nanti di jadul jam setengah tujuh tapi mungkin nanti agak lewat waktunya itu biar kita rehatnya cukup lumayan mungkin sampai jam tujuh baru mulai nanti akan kita informasikan melalui grup WA ya biar lebih mudah koordinasinya nanti di sesi terakhir lebih agak santai kita akan nonton film bareng jadi gak seserius seperti sesi-sesi yang ini sesi-sesi diskusi sebelumnya lebih ke diskusi tentang film jadi nonton film terlebih dahulu jadi lebih santai mungkin itu saja ke teman-teman, ke moderator ke pembicaraan semuanya terima kasih banyak sampai berjumpa kembali di sesi berikutnya terima kasih banyak waktunya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih semuanya terima kasih sena dan bima iya makasih pak terima kasih pak selamat jauh terima kasih terima kasih